Keyboard Immortal Season 130, melewati penghakiman terbaik. Biasanya, melompat ke sumber air panas saat mengalami cuaca dingin yang ekstrim akan sangat berbahaya bagi tubuh mereka. Namun, saat ini, itulah kekhawatiran mereka yang paling kecil. Tubuh pembudidaya sangat kuat, jadi mereka seharusnya mampu menahan goncangan peralihan antara suhu ekstrim. Setelah dia melompat ke sumber air panas, Yan Suhen merasakan kialami yang kaya di dalamnya. Dia berpikir, seperti yang diharapkan, setiap mata air panas yang ada di gunung bersalju besar akan menjadi luar biasa. Berendam di sini untuk waktu yang lama bahkan dapat memperbaiki konstitusi kita secara langsung. Tentu saja, itu bukan prioritasnya saat ini. Dia terus menggunakan tangannya untuk menyendok air ke tubuh Zuan. Ketika dia melihat lapisan es tipis di sekitar tubuhnya menunjukkan tanda-tanda mencair, dia langsung merasa lebih bahagia. Pada awalnya, dia khawatir bahwa racun dingin wanita salju akan terlalu kuat dan sumber air panas biasa mungkin tidak banyak membantu. Namun, secara alami, dunia ini ajaib, dan semua hal memiliki sesuatu yang melawannya. Meskipun wanita salju yang menakutkan itu ada, begitu juga mata air panas yang ajaib. Yan Suhen memperhatikan bahwa, selain es di sekitar tubuh Zuan yang mencair, bahkan luka di sekujur tubuhnya mulai sembuh. Meskipun kedua proses itu terjadi sangat lambat, setidaknya itu pertanda baik. Namun, dia khawatir pakaiannya akan menjadi penghalang kehangatan mata air panas, mencegahnya mengeluarkan racun dingin. Setelah ragu-ragu, dia membantunya membuka pakaiannya, jari-jarinya gemetar. Awalnya dia berharap Zuan akan bangun lebih awal, sekarang, bagaimanapun, dia khawatir bahwa dia mungkin bangun terlalu cepat, membuatnya tidak dapat menjelaskan tindakannya dengan benar. Segera setelah itu, Yan Suhen telah sepenuhnya melepas pakaian Zuan dan membuangnya ke samping. Kulitnya yang biasanya sedingin es berwarna merah cerah saat dia berpikir, jika pria ini bangun, dia mungkin mengatakan sesuatu seperti bagaimana aku melihatnya telanjang lagi, jadi aku mendapat kesepakatan yang lebih baik atau sesuatu. Sudut bibir Yan Suhen melengkung menjadi lengkungan yang indah ketika dia memikirkan semua hal berbeda yang telah terjadi di antara mereka berdua. Namun, setelah dia menenangkan dirinya sedikit lagi, dia menyadari bahwa tubuhnya lengket dan sangat tidak nyaman. Berada di pemandian air panas dengan semua pakaiannya tidak terasa menyenangkan, seperti yang diharapkan. Dia sendiri telah sangat tersiksa oleh hawa dingin, dan bibirnya agak pucat. Karena itu, dia berpikir untuk berendam di sumber air panas sebentar untuk menghilangkan racun dingin di dalam dirinya sepenuhnya. Jika tidak, karena dia adalah seorang pembudidaya elemen S untuk memulai, dan dia terluka parah pada saat itu, dia sangat rentan terhadapnya. Jika racun dingin yang mengerikan berakar di dalam tubuhnya, mungkin saja dia tidak akan pernah bisa memulihkan kultivasi peringkat Grandmasternya. Tapi melepas pakaian ku di depan Zuan. Dia ragu-ragu. Dia mempertimbangkan untuk pergi ke kolam lain untuk berendam, tetapi Zuan tidak sadarkan diri saat ini. Tanpa dukungannya, dia mungkin jatuh dan tenggelam. Orang ini benar-benar akan menjadi akhir dariku, yang suehen bergumam sambil menghela nafas. Pada akhirnya, dia tidak bisa membiarkan dirinya pergi. Dia membenamkan dirinya sedalam mungkin ke mata air panas, dan hanya menjaga kepalanya di atas air. Kemudian, dengan sedikit gemerisik dan beberapa riak di permukaan air, dia melemparkan gaunnya yang basah dan lembab ke darat. Dia menatap Zuan dengan khawatir. Hanya ketika dia melihat bahwa dia masih tidak menunjukkan tanda-tanda bangun, dia menghela nafas lega. Namun, dia segera memarahi dirinya sendiri dalam hati. Kenapa aku bertingkah seperti ini? Yang terpenting saat ini adalah keselamatannya. Dalam situasi seperti ini, jadi bagaimana jika dia melihatku? Bagaimanapun, dia sudah melihat semua yang seharusnya tidak dia lihat. Yan Suehen berenang ke sisi Zuan dan menyentuh kulitnya. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Mengapa tubuhnya masih sangat dingin? Dia mengesampingkan kekhawatirannya sebelumnya dan dengan lembut memeluknya dari belakang, menggunakan suhu tubuhnya untuk memberinya kehangatan. Satu tangan menekan dadanya, sementara tangan lainnya bertumpu pada dantiannya. Dia menggunakan keahliannya untuk membantunya menghilangkan racun dingin. Sebelumnya, usahanya untuk membantu Zuan menghilangkan racun dingin tidak efektif karena dua alasan. Salah satunya adalah fakta bahwa dia terluka parah dan tidak dapat menggunakan ki sesuai keinginannya, dan yang lainnya adalah dia sendiri terkena flu yang sama. Ketika kinya memasuki tubuhnya, bahkan sebelum itu bisa membantunya dengan racun dingin di tubuhnya, itu telah terpengaruh oleh racun yang sama. Itulah mengapa Ki yang tersisa tidak banyak membantu sama sekali. Namun, sekarang, dengan bantuan panas dari sumber air panas, dia tidak lagi mengalami kesulitan seperti itu. Dia bisa merasa nyaman sambil membantunya menghilangkan rasa dingin. Zuan juga telah mengembangkan pedoman taois yang tak tergoyahkan, membuatnya lebih mudah bagi Yan Suhehen untuk mengendalikan kinya. Lingkaran terbentuk di antara mereka berdua, mengalirkan panas dan Ki alami dari mata air panas ke tubuh mereka untuk menghilangkan racun dingin. Sebenarnya, tindakan seperti itu sudah sama dengan teknik kultivasi ganda taois. Metode seperti itu mengharuskan kedua belah pihak untuk sepenuhnya menurunkan kewaspadaan mereka, serta memperlihatkan tanda vital mereka sendiri untuk dikendalikan oleh pihak lain, membiarkan Ki mengalir masuk dan keluar sesuka hati. Itu membuatnya hampir tidak ada rahasia yang tersisa di antara mereka sama sekali. Dengan demikian, sebagian besar, hanya mitra taois paling intim yang akan melakukan hal seperti itu. Setelah waktu yang lama berlalu, dan Ki mereka telah bersepeda beberapa kali, tubuh Zuan berangsur-angsur berhenti menjadi sangat dingin dan mulai mendapatkan sedikit kehangatan. Tetap saja, Yan Suhehen tidak berani bertindak sembarangan. Dia terus mengarahkan panas mata air panas dan esensi alami ke dalam tubuhnya. Dengan erangan, Zuan bergerak sedikit, lalu perlahan bangun. Dia menemukan bahwa dia berada di dalam sumber air panas. Situasinya membuatnya bingung. Setelah menggunakan keyboard cam dan menderita serangan balik, dia pingsan. Ada banyak hal yang tidak bisa dia ingat sama sekali. Dia tidak bisa membantu tetapi bersuka cita bahwa dia telah berhasil selamat dari situasi itu. Saat itu, dia agak terlalu serakah. Dia tidak mau menggunakan kartu truf tertentu dan hampir menendang ember untuk itu. Hanya berkat jimat nafas terakhir dan bulu Kong Nan Wu dia bisa bertahan. Dia tidak menyangka bulu itu memiliki efek ajaib seperti itu. Lain kali, dia pasti harus berterima kasih padanya dengan benar. Dia benar-benar telah memberinya hadiah yang sangat berharga. Namun, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Di mana Yan Suhehen? Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu yang aneh di belakangnya. Dia akan berbalik untuk melihat apa itu ketika Yan Suhehen berteriak malu, kamu mati jika kamu berbalik. Zuan terkejut. Pada saat itu, dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud dengan baris puisi, air dari mata air panas dengan lembut membelai kulit putihnya. Detak jantungnya tidak bisa membantu tetapi mempercepat. Segera, dia menyadari bahwa Yan Suhehen telah bertindak untuk membantunya menyingkirkan racun dingin. Sejujurnya, dia tidak pernah berharap Yan Suhehen menggunakan metode seperti itu untuk menyelamatkannya. Berdasarkan cara dia biasanya bertindak, pengorbanan seperti itu seharusnya terlalu besar. Bisakah kamu menggunakan kultifasimu sendiri untuk menghilangkan energi dingin di dalam dirimu sekarang? Yan Suhehen bertanya. Dia sudah tampak akan melepaskannya. Zuan tidak bodoh, dia jelas tidak akan mengakuinya dalam situasi seperti itu. Dia menjawab, Eh, belum, aku tidak bisa. Yan Suhehen terdiam, sepertinya curiga bahwa dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Namun, dia masih tidak melepaskannya pada akhirnya. Sama seperti itu, mereka berdua saling menempel erat. Di mana tempat ini? Zuan bertanya. Dia tidak mengatakan, Terima kasih, atau semacamnya, mengingat situasi yang benar-benar akan meredam suasana hati. Yan Suhehen sedikit tenang, lalu menjawab, Kamu pingsan tadi. Saya perhatikan bahwa suhu tubuh Anda terlalu rendah, jadi saya ingin mencari tempat di mana angin dan salju lebih lemah. Ketika saya datang ke lembah ini, saya melihat bahwa ada sebuah gua di sini, dan ada sumber air panas di dalamnya. Dia memberikan gambaran kasar tentang apa yang telah terjadi. Zuan terkejut, bertanya-tanya, Bagaimana mungkin ada tempat yang luar biasa di gunung bersalju besar? Apakah ini mungkin wilayah makhluk yang kuat? Petik 2 Yan Suhehen menghela nafas dan menjawab, Saya juga memiliki kekhawatiran itu, tetapi situasi saat itu tidak memberi saya pilihan. Keheningan yang aneh jatuh. Yan Suhehen bahkan bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Untuk meredakan kecanggungan, dia bertanya, Seberapa parah rebound dari skill yang kamu gunakan? Aku memberimu Primesoldew untuk sementara menutup lukamu. Zuan penasaran dengan keadaan luka-lukanya. Ketika dia mendengar itu, dia tiba-tiba menyadari apa yang terjadi. Dia memeriksa tubuhnya sendiri, dan akhirnya berkata dengan cemberut, Sayangnya, tidak ada cukup Primesoldew. Itu bisa menjaga agar cedera tetap terkendali selama 2 jam lagi. Kemudian, lukanya akan kambuh lagi. Berkat jimat nafas terakhir dan bulu merak, dia mampu menetralkan sebagian dari serangan balik. Herbal yang dia makan juga berkontribusi besar. Jika tidak, dia mungkin akan tewas di tempat dan bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakan Primesoldew. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Apakah ada cara untuk menyelamatkanmu? Yan Suhehen bertanya dengan gugup. Zuan ragu-ragu. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak ada. Yan Suhehen membuka mulutnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia telah secara pribadi melihat proses tertentu sebelumnya, jadi tentu saja dia tahu tentang metode itu. Dia mungkin hanya mengatakan itu karena takut mengganggu ku. Zuan tidak mau menyerah begitu saja pada nasibnya. Karena itu, dia mulai mengobati lukanya sendiri. Apakah itu sutra Phoenix Nirvana atau sutra asal primordial, dia mencoba semua yang dia miliki. Masih banyak orang yang menunggunya kembali, dia tidak bisa mati begitu saja. Yan Suhehen merasa sangat malu ketika dia merasakan ki di dalam tubuh Zuan mengalir. Orang ini sebenarnya berbohong padaku dan berkata dia belum bisa mengobati dirinya sendiri. Tapi apakah itu akan mempengaruhinya jika aku melepaskannya sekarang? Sementara Yan Suhehen merasa berkonflik, Zuan tiba-tiba batuk setegup darah. Dia mencoba mengatakan sesuatu, tetapi sebelum dia bisa, dia pingsan. Bab 1292 Apa yang salah? Seru Yan Suhehen, melompat ketakutan. Namun, dia dengan cepat memikirkan sesuatu dan berkata dengan cemberut, kali ini aku tidak akan tertipu oleh tipuanmu lagi. Namun, Zuan tidak menjawab. Tubuhnya bahkan mulai meluncur tanpa daya ke dalam air. Yan Suhehen berpikir bahwa dia mengambil keuntungan darinya dan secara naluriah bergerak mundur dengan waspada. Dia menutupi dadanya dengan tangan untuk mencegahnya menyentuh mereka dengan kepalanya. Namun, Zuan tidak bereaksi sama sekali dan malah jatuh langsung ke air. Baru pada saat itulah Yan Suhehen menyadari bahwa dia benar-benar pingsan. Dia melompat ketakutan dan dengan cepat mendukungnya, berteriak, Ah Su, ada apa? Jangan membuatku takut seperti ini. Dia mengulurkan tangan dan memeriksa kondisinya. Dia segera menemukan bahwa kinya berantakan, dan permukaan tubuhnya mulai retak lagi. Helayan darah tipis mulai merembes keluar dari kulitnya. Mengapa ini terjadi? Yan Suhehen berseru dengan waspada. Ini jelas merupakan gejala dari rebound skillnya. Bukankah Prime Soldew untuk sementara menutup luka-lukanya? Bukankah seharusnya dia masih memiliki dua jam sesuai dengan apa yang telah mereka simpulkan? Tatapannya beralih ke mata air panas yang mengepul, dan dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Pemandian air panasnya cukup ajaib, dan mampu melelekan bahkan racun dingin wanita salju yang menakutkan itu. Mungkinkah ketika Zuan mulai mentransfer kinya sendiri, panas dan kekuatan obat dari mata air panas telah memasuki tubuhnya, sehingga mencairkan efek pengawet Prime Soldew. Bagaimanapun, dia masih seorang Grandmaster. Dalam waktu sesingkat itu, dia sudah menyimpulkan alasan yang paling mungkin. Ekspresinya berubah beberapa kali. Dia telah berencana untuk membahas bagaimana Zuan dapat mengobati reboundnya setelah dia sadar kembali, tetapi bagaimana dia bisa berharap bahwa itu malah akan menjadi masalahnya untuk dipecahkan. Sebagai seorang Grandmaster dan Master Sekte Giyok Putih, tidak banyak yang memiliki pengetahuan kultifasi melebihi miliknya. Bahkan dengan begitu banyak pengetahuan, bagaimanapun, dia tidak bisa memikirkan satu carapun untuk memperlakukan Zuan. Kecuali. Namun, jika mereka melakukan itu, bagaimana mereka akan saling berhadapan di masa depan? Bagaimana dia akan menghadapi Cuyang? Bagaimana dia akan menghadapi yang lain? Yan Suhehan menggigit bibirnya begitu keras hingga seolah-olah darah akan keluar. Dia melirik ke arah wajah Zuan. Dia melihat bahwa bahkan saat tidak sadar, ekspresinya menunjukkan rasa sakit. Kenangan tentang bagaimana dia menyelamatkannya beberapa kali selama beberapa hari terakhir muncul di benaknya satu demi satu. Yan Suhehan, Yan Suhehan, dia sudah menyelamatkan hidup Anda beberapa kali, namun Anda masih khawatir tentang hal kecil seperti itu. Jika Anda mencapai keadaan tertinggi yang tak tergoyahkan, bahkan jika hal semacam itu terjadi, itu hanya akan menjadi peristiwa masa lalu yang berlalu. Benar, tidak ada yang akan berubah. Dia terus menghibur dirinya sendiri untuk sementara waktu. Pada akhirnya, ekspresi tegas muncul di wajahnya. Kemudian, seluruh tubuhnya tampak memancarkan cahaya suci. Dia menundukkan kepalanya dan mencium bibir Zuan, mengirim kinya ke tubuhnya. Sebelumnya, ketika mereka saling berpelukan, itu memang bisa dianggap kultivasi ganda. Namun, itu hanya dalam arti yang sangat luas. Kultivasi ganda dalam arti sebenarnya mengharuskan kedua pembudidaya berada dalam keadaan paling intim, dan hanya dengan begitu mereka dapat benar-benar berpotongan, energi yin dan yang mereka selaras sepenuhnya. Antara itu dan kemampuan penyembuhan sutra asal primordial Zuan, itu mungkin cukup untuk menetralisir hampir runtuh yang dihasilkan oleh pantulan. Yan Suhehan berasal dari sekte ortodoks, jadi dia secara alami tahu metode itu. Ketika dia masih muda, ada sesama siswa laki-laki yang tertarik padanya. Namun, sifatnya dingin dan dia tidak menganggapnya menarik sama sekali. Antara temperamennya yang menyendiri secara alami dan pertumbuhan kekuatannya yang cepat, pada waktunya, tidak ada yang berani memiliki pemikiran seperti itu lagi. Ketika mereka berada di tambang klan Yu, dia bahkan membuat persiapan mental untuk menyelamatkan Zuan dan membalas kebaikannya dengan cara itu. Namun, pada akhirnya, karena teknik khususnya, luka-lukanya telah disembuhkan dengan melakukan itu dengan Yu Yan Luo. Saat itu, dia telah diejek oleh Yun Jian Yu dan sangat malu. Siapa yang mengira bahwa pada akhirnya, mereka masih harus berputar kembali ke metode seperti itu untuk menyelamatkannya. Tetap saja, Yan Suhehan bukanlah orang biasa. Dia mungkin merasa berkonflik sebelum mengambil keputusan, tetapi begitu dia menetapkan tekadnya, tidak akan mudah untuk mengubah pikirannya lagi. Dia tahu dia tidak bisa membuang waktu saat ini. Karena itu, dia berinisiatif untuk membimbing Zuan. Dia senang bahwa dia telah mengajarinya manual tau yang tak tergoyahkan sebelumnya, yang membuatnya lebih mudah untuk membimbing energi di dalam tubuhnya. Pertama, dia memutar energi mereka di antara mereka beberapa kali untuk membangun fondasi. Setelah itu, hanya langkah terakhir yang tersisa. Kulit seperti batu Giyokian Suhehan telah berubah menjadi merah cerah. Sebulan sebelumnya, dia pasti tidak akan pernah berpikir bahwa dia bisa memulai hal seperti itu dengan pria lain. Dia menghela nafas panjang saat dia mengikuti metode kultivasi jantung sekte untuk memindahkan darah Zuan ke seluruh tubuhnya. Namun, dia dengan cepat melompat ketakutan saat melihat hasilnya, berpikir bahwa ada yang salah dengan tekniknya atau sesuatu. Akan sangat mengerikan jika dia meledak dari dalam. Namun, setelah itu, dia dengan cepat mengingat apa yang dikatakan para penonton di wilayah Ras Ular ketika Zuan bertarung melawan Putra Mahkota Gagak Emas. Dia menghela nafas. Tidak heran dia dikira sebagai seseorang dari Ras Kledai. Meskipun dia sudah memutuskan bahwa dia tidak akan menyesalinya, sekarang dia telah mencapai langkah terakhir, dia masih ketakutan. Apakah saya benar-benar akan melakukan ini? Jika saya melakukan ini, tidak ada jalan untuk kembali. Dia ragu-ragu, tetapi kemudian dia dengan cepat tenang. Dia memandang pria tepat di depannya dan bergumam, aku benar-benar harus berhutang padamu di kehidupan masa laluku atau semacamnya. Kemudian, dia menghentikan perlawanannya dan tubuhnya secara bertahap memasuki air. Zuan yang tidak sadar menggumamkan beberapa kata yang tidak jelas. Yan Suhehen mengerutkan alisnya dengan erat, ekspresi kesakitan muncul di wajahnya. Dia berpikir, mengapa ada begitu banyak pria dan wanita bodoh di dunia melakukan hal semacam ini jika itu sangat tidak nyaman. Yan Suhehen tidak memikirkan hal itu lebih jauh dan dengan cepat mulai menggunakan nyanyian mendalam sektanya, menyatukan energi yin dan yang mereka. Ritme dao khusus mulai muncul di antara mereka berdua. Seluruh gua, dan bahkan ki mata air panas, mulai melonjak dengan panik ke arah mereka berdua. Retakan di tubuh Zuan tampak mulai berhenti terbentuk, lalu berangsur-angsur mulai sembuh. Pada awalnya, Yan Suhehen memimpin sepanjang jalan, bersepeda ki mereka bolak-balik sesuai dengan metode yang dicatat dalam teks sekte. Namun, pada titik tertentu, tubuh Zuan tiba-tiba mulai melepaskan gelombang kekuatan hisap yang mengambil inisiatif. Yan Suhehen terkejut, tetapi dia dengan cepat menyadari apa yang terjadi. Kembali ditambang, ini adalah metode yang dia gunakan untuk merawat Yu Yan Luo. Itu pasti keterampilan yang sangat luar biasa. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit iri ketika dia memikirkan itu. Tidak heran dia sangat terampil. Bahkan ketika dia tidak sadar, tubuhnya dapat mengaktifkan energinya sendiri. Tetapi apa yang tidak dia duga adalah bahwa keahliannya benar-benar dapat mengambil keuntungan, membuktikan bahwa itu memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi daripada metode rahasia sektanya. Bagaimana itu bisa terjadi? Tekniknya sudah menjadi yang terbaik yang dimiliki sektanya. Meskipun dia tidak berani mempercayainya, kenyataan ada di hadapannya. Setidaknya, pikirnya, dia bisa diam-diam mengamati dan mengingat jalan yang dilalui oleh keterampilan itu untuk menggerakkan Kizuan, untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan semacam pencerahan darinya. Namun, dia khawatir. Tidak peduli seberapa tenang dan menyendiri dia biasanya muncul, dia tidak tahu apa-apa tentang hal-hal seperti itu. Bagaimana dia bisa tetap acu-ta'acu melakukan, itu, ketika itu adalah pertama kalinya. Beberapa saat kemudian, seluruh tubuh Kizuan sedikit gemetar. Dia mulai secara bertahap bangun setelah luka daunnya sembuh. Dalam benaknya, dia merasa seperti baru saja mengalami mimpi. Dia merasa seolah-olah berada di antara awan selembut kapas. Itu benar-benar lembut dan nyaman. Dia merasa itu sangat aneh. Bukankah seharusnya dia terluka parah dan sangat kesakitan? Mengapa dia malah mengalami mimpi yang begitu indah? Dia akan perlahan membuka matanya ketika penglihatannya menjadi gelap. Dia merasakan tangan hangat dan lembut menutupi matanya. Kamu tidak diizinkan untuk membuka matamu. Yan Suhehen menangis karena malu. Tidak seperti biasanya untuk sikap dinginnya yang biasa, suaranya tampak sedikit bergetar. Zuan tercengang, tetapi dia secara bertahap memulihkan kesadarannya. Pada peringkat kultifasinya, orang bahkan tidak perlu menggunakan mata mereka untuk melihat lagi. Dia berpikir, apakah Yan Suhehen entah bagaimana kehilangan akalnya? Bagaimana dia membuat kesalahan mendasar seperti itu? Namun, ketika dia merasakan situasi menawan dan lembut yang terjadi di sumber air panas, dia segera menyadari apa yang telah terjadi. Dia tidak berani percaya bahwa itu nyata. Kulit putih salju Yan Suhehen masih sepenuhnya merah. Dia dengan jelas menyadari bahwa dia tidak bisa bersembunyi darinya dan hanya bisa berkata pelan, aku hanya melakukan ini untuk menyelamatkanmu. Anda sebaiknya tidak menganggapnya sebagai hal lain. Petik 2. Bab 1293. Zuan akhirnya tersadar dari linglungnya dan berkata dengan serius, kamu telah berkorban begitu banyak untuk menyelamatkanku. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa membalas Anda. Petik 2. Ketika dia tidak mendengar kesembronoan apapun dalam suaranya, Yan Suhehen berpikir dalam hati, jadi orang ini masih memiliki sedikit hati nurani. Dia menghela nafas dan berkata, kamu tidak perlu membayarku. Anda sudah menyelamatkan saya beberapa kali. Aku hanya membalas kebaikanmu. Apakah hanya itu yang ada? Zuan secara naluriah bertanya. Semua apa? Yan Suhehen menjawab. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia tiba-tiba merasa malu karena suatu alasan. Anda telah berhasil mengendalikan Yan Suhehen untuk plus 55 plus 55 plus 55. Zuan menjadi diam. Hubungan mereka memang agak rumit. Ketika dia melihatnya terdiam, Yan Suhehen juga sedikit frustrasi. Itu jelas yang dia harapkan, jadi mengapa dia merasakan emosi negatif seperti itu. Saat itu, Zuan menyarankan, Kak Yan, mengapa aku tidak menikahimu saja? Seluruh tubuh Yan Suhehen bergetar ketakutan ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia memprotes, Omong kosong macam apa yang kamu katakan? Napas Zuan bertambah cepat. Keadaan emosional Yan Suhehen sepenuhnya tercermin dari tubuhnya. Namun, dia menjawab pada akhirnya, saya tidak berbicara omong kosong. Anda telah membuat pengorbanan besar untuk menyelamatkan saya. Saya tahu bagaimana Anda biasanya bersikap, dan saya juga bukan seseorang yang melakukan hal-hal dengan santai. Itu sebabnya saya akan bertanggung jawab. Petik 2 Yan Suhehen tiba-tiba merasakan semua kebenciannya hilang ketika dia mendengar janjinya yang kuat. Namun, dia dengan cepat berkata, tidak, aku melakukan ini murni untuk menyelamatkanmu kali ini. Jangan terlalu banyak berpikir. Zuan menghela nafas dan menjawab, apakah kamu akan menggunakan metode semacam ini untuk menyelamatkan orang lain? Tentu saja tidak, Yan Suhehen memulai. Namun, di tengah jalan, dia menyadari sesuatu dan dengan cepat mengubah apa yang akan dia katakan. Saya akui bahwa hubungan saya dengan Anda berbeda, dan terlalu banyak hal telah terjadi akhir-akhir ini. Karena berbagai faktor, saya bersedia menyelamatkan Anda, tetapi ini benar-benar hanya untuk menyelamatkan Anda. Setelah masalah hari ini, kami akan bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi sama sekali. Kami akan seperti sebelumnya, jadi jangan bertingkah aneh dan mengungkapkan apapun kepada orang lain. Zuan tercengang. Dia menjawab, lalu, apakah Anda mengatakan bahwa ketika kita secara pribadi, kita bisa? Itu juga tidak apa-apa. Yan Suhehen menangis, pipinya memerah. Orang ini jelas akan mati, namun dia benar-benar bisa memikirkan hal-hal seperti itu. Zuan berkata dengan sedikit kepahitan, setelah hal seperti ini terjadi, bagaimana aku bisa berpura-pura tidak ada yang terjadi sama sekali. Kamu harus melakukannya bahkan jika itu sulit, kata Yan Suhehen, menggigit bibirnya. Setelah ragu-ragu, dia menambahkan, pikirkan Cuyan. Zuan terdiam saat mendengar nama Cuyan. Benar, mereka berdua adalah tuan dan murid. Meskipun dia bercanda tentang mengendarai tuan dan leluhurnya, itu hanya lelucon di internet. Meskipun hubungan antara guru dan murid di dunia ini tidak pada tingkat yang sama seperti di masyarakat Tiongkok kuno di bumi, itu jelas bukan sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Pokoknya, jangan pikirkan hal-hal itu lagi. Masalah hari ini adalah pengecualian, jadi lupakan saja semuanya. Bahkan jika Anda tidak bisa melupakannya, saya tidak akan pernah mengakuinya. Jangan salahkan saya karena menjadi bermusuhan, kata Yan Suhehen. Sebenarnya, meskipun dia menggunakan metode lembut dan kekuatan dalam argumennya, dia juga merasa sangat sedih di dalam. Saya jelas orang yang paling buruk di sini, jadi mengapa saya harus pergi sejauh ini untuk membujuknya. Namun, itu akan menjadi ketidakadilan bagimu, kata Zuan, menatap Yan Suhehen dengan kasihan. Jantung Yan Suhehen berdetak kencang ketika dia melihat kasih sayang di matanya. Dia tidak berani menatap matanya saat dia dengan cepat berkata, saya tidak dianiaya. Anda harus tahu apa yang saya pedulikan dan apa yang saya kejar. Melupakan hal-hal ini adalah pilihan terbaik bagiku. Namun, saya tidak ingin melupakannya, kata Zuan, meskipun dia tahu sifatnya dan menyadari bahwa dia sama sekali tidak akan setuju untuk bersamanya. Yan Suhehen menggertakkan giginya. Mengapa orang ini tidak mendengarkan saya tidak peduli apa yang saya katakan? Karena itu, dia hanya bisa menggambar garis yang jelas. Kamu telah menyelamatkanku beberapa kali, jadi aku mengembalikan nyawa yang kamu selamatkan. Hanya saja cara yang digunakan. Agak spesial. Bukan berarti aku merasakan apa-apa untukmu. Anda tidak akan begitu naif untuk berpikir aku mencintaimu atau apa, kan? Selain itu, kamu menggunakan skill Love is more solid than gold padaku, jadi mungkin itu yang membuatku menyelamatkanmu. Ini sudah merupakan hasil yang cukup bagus sehingga aku tidak membencimu, jadi jangan mencoba memaksakan keberuntunganmu. Dia menyesali apa yang dia katakan begitu mereka meninggalkan mulutnya. Apakah ini sedikit berlebihan? Tetap saja, dia bingung saat ini. Selanjutnya, alasannya mengatakan kepadanya bahwa dia harus mengambil tindakan tegas, atau situasinya hanya akan menjadi lebih rumit. Karena itu, meskipun dia membuka mulutnya lagi, dia tidak menjelaskan apapun pada akhirnya. Zuan kurang lebih bisa menebak alasan mengapa dia mengatakan hal seperti itu. Namun, dia tidak berani mencoba mengkonfirmasi mereka. Lagi pula, jika ada yang mengatakan bahwa guru sekte Giyok Putih yang dihormati akan begitu akrab dengannya sebulan sebelumnya, semua orang akan tertawa. Keheningan membuat suasana menjadi sedikit canggung. Yan Suhehen mengerutkan kening dan bertanya, apakah lukamu sudah pulih? Itu agak membantu, tapi saya masih jauh dari penyembuhan, jawab Zuan. Yan Suhehen bertanya, lalu apa yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda? Katakan saja. Pengorbanannya begitu besar, setelah semua. Jika dia bahkan tidak bisa menyembuhkannya, dia tidak akan bisa tidur di malam hari sesudahnya. Zuan memasang ekspresi aneh saat dia menjawab, kau mau membantuku. Saya takut Anda akan memukul saya sampai mati setelah saya mengatakan apapun. Petik 2. Yan Suhehen tercengang. Dia benar-benar baru saja bertanya apa yang bisa dia lakukan untuk membantunya, tetapi dia tidak bodoh. Dia dengan cepat menyadari arti dibalik apa yang dia katakan. Dia berkata dengan malu, Meskipun kita berada dalam situasi seperti ini, kamu masih memikirkan omong kosong itu. Ah, kamu tidak diizinkan untuk bergerak. Tapi aku menyembuhkan diriku sendiri. Petik 2. Meskipun Yan Suhehen tahu niat Zuan, bagaimana dia bisa menolak dalam situasi seperti itu. Bagaimanapun, lukanya adalah hal yang paling penting. Adapun yang lainnya, dia akan melupakan semuanya nanti. Namun, di sisi lain, Zuan mulai sedikit kesal karena sikap Yan Suhehen. Dia ingin memastikan bahwa dia tidak akan pernah melupakannya selama sisa hidupnya. Meskipun Yan Suhehen adalah seorang Grandmaster, dia tidak memiliki pengalaman lagi dalam hal-hal seperti seorang gadis muda. Selain itu, dia lemah karena cedera serius, jadi bagaimana dia bisa menjadi tandingan Zuan yang berpengalaman. Dia segera benar-benar dikalahkan. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, Yan Suhehen bangkit dengan lemah dari sumber air panas. Ketika dia mencoba berdiri, dia terhuyung-huyung dan hampir jatuh. Dia memberi orang yang bertanggung jawab tatapan penuh kebencian, tetapi hanya merasa sangat malu ketika dia melihat ekspresi bangganya. Orang ini bahkan tidak mau memanggil tuannya secara normal, namun saat itu, dia telah meneriakkannya dengan sangat antusias. Bagian terburuknya adalah dia telah mengecewakan dirinya sendiri, tubuhnya benar-benar menyerah ketika dia mendengar itu. Dia benar-benar penjelmaan iblis. Dia dengan cepat mengeluarkan satu set pakaian bersih dari kantong penyimpanannya dan bertanya dengan ekspresi tidak senang, ini sudah cukup sekarang, kan? Tidak, kata Zuan, berbaring di sisi mata air panas sambil menikmati sosok indah di depan matanya, Dewi yang dulunya murni yang baru saja diseretnya ke dunia sekuler beberapa saat sebelumnya. Seluruh situasi terasa tidak nyata, seperti lamunan. Yan Suhehen menggertakkan giginya. Orang ini telah menggunakan segala macam alasan untuk membodohinya berkali-kali. Pada awalnya, dia benar-benar percaya padanya dan dengan bodohnya bermain-main. Tetapi akhirnya, dia menyadari bahwa dia telah dibodohi. Namun, ada hal lain yang mengejutkannya. Dia bertanya, metode apa yang kamu gunakan? Tampaknya itu jauh lebih baik daripada teknik rahasia sekte Taoise kita. Petik 2. Zuan membuang senyumnya saat menyadari bahwa mereka sedang membicarakan hal-hal penting. Dia menjelaskan, ini adalah keterampilan yang disebut sutra asal primordial. Itu adalah sesuatu yang saya peroleh dari wilayah tidak dikenal. Petik 2. Mereka sudah mengalami hidup dan mati bersama beberapa kali. Mereka bahkan telah berbagi keintiman fisik yang begitu dekat saat itu, jadi tentu saja tidak perlu menyembunyikan apapun darinya. Ketika dia mendengar bahwa itu berasal dari daerah tidak dikenal, Yan Suhen menghela nafas dengan takjub. Dia berkata, tidak heran itu sangat ajaib. Tapi barusan, wajahnya memerah dan dia tidak melanjutkan. Zuan terkekeh dan menjawab, Kak Yan bisa mencobanya lagi dan merasakan bagaimana tekniknya bekerja. Huff! Yan Suhen mendengus. Wajahnya panas membara. Beberapa saat sebelumnya, dia bertanya-tanya mengapa ada begitu banyak orang bodoh yang melakukan hal semacam ini. Namun, pada saat itu, dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah hidup begitu lama tanpa hasil. Tetap saja, dia dengan cepat memperingatkan dirinya sendiri untuk mengusir pikiran itu. Kemudian, dia berjalan ke bebatuan dan duduk dengan ekspresi pemarah. khawatir bahwa Zuan akan menggodanya, dia memutuskan untuk berpura-pura berkultifasi. Namun, begitu dia mulai mengedarkan kinya, dia tiba-tiba membuka matanya karena terkejut dan berseru. Hah! Zuan melompat ketakutan, bertanya, ada apa? Yan Suen berkata dengan linglung, lukaku sepertinya sudah banyak pulih. Dia telah terluka parah lagi dan lagi, praktis membuatnya menjadi seorang kultifator pemula. Sekarang, bagaimanapun, kekuatannya sebenarnya telah pulih sedikit. Paling tidak, dia tidak lebih lemah dari Yun Jianyu lagi. Selanjutnya, kultifasinya yang tetap stagnan selama bertahun-tahun bahkan mulai menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Dia secara naluriah memandang Zuan, tetapi kemudian dia melihat sesuatu yang membuatnya benar-benar terkejut. Dia berseru, kamu, menerobos ke peringkat master. Bab 1294. Zuan tercengang. Dia begitu fokus mengagumi kecantikan Yan Suen sehingga dia tidak menyadari perubahan dalam dirinya. Setelah mendengar pengingatnya, dia memperhatikan bahwa luka dao yang disebabkan oleh keyboard cam sebagian besar sudah pulih. Luka pecah di tubuhnya juga mulai sembuh. Dia merasa sangat segar. Pada saat itu, seolah-olah seluruh dunia terasa sangat berbeda dengannya. Tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang melonjak, lebih besar dari sebelumnya. Lebih jauh lagi, dia memperhatikan bahwa sebuah diagram baru telah muncul di benaknya, menggambarkan seekor burung besar yang aneh. Itu jelas hanya sebuah gambaran di benaknya, namun sepertinya lebarnya ribuan li, sayapnya seperti awan yang menutupi langit. Di sudut, dua karakter kecil tertulis, Kun Peng. Zuan sedikit terkejut. Kun Peng. Dia bertanya-tanya apakah makhluk itu ada hubungannya dengan ras Peng ras iblis. Setelah itu, dia mencoba menguji dan melihat apakah Kun Peng ada gunanya. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening. Ada sensasi kuat yang datang dari punggungnya. Dia secara refleks melihat ke belakang, berpikir, mengapa pantatku terasa sedikit panas. Yan Suehen juga sedikit terganggu. Berapa lama baginya untuk mencapai peringkat master. Sudah berapa tahun dia terjebak. Individu yang tak terhitung jumlahnya adalah jenius di masa muda mereka, tetapi tidak pernah bisa melewati langkah itu. Namun, Zuan berhasil begitu saja. Kultivasi ganda memang bisa mempercepat laju kultivasi mitra, tetapi itu hanya bisa sekitar 10 hingga 20 persen paling banyak. Belum pernah Yan Suehen mendengarnya mampu meningkatkan kecepatan kultivasi sebanyak itu. Jika tidak, tidak ada kultivator yang akan berkultivasi dengan lambat dan sungguh-sungguh, dan mereka malah akan menemukan teman Dao untuk tidur. Kuncinya adalah bahwa keuntungannya sendiri juga bukan sesuatu yang bisa dicemoh. Tidak hanya luka-lukanya pulih dengan kecepatan yang mengejutkan, kultivasinya yang tetap stagnan selama bertahun-tahun bahkan mulai menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Mungkinkah sutra asal primordialnya benar-benar ajaib? Namun, pengetahuannya sangat bagus, dan dia dengan cepat menolak pemikiran itu. Dia telah mengalami sutra asal primordial sendiri saat itu. Itu hanya memiliki efek penyembuhan, tetapi itu tidak bisa membuat kultivasinya mengalami terobosan. Lebih jauh lagi, bahkan pemulihan yang diberikannya seharusnya tidak terjadi dengan kecepatan konyol seperti itu. Dia memikirkan kembali bagaimana Yu Yan Luo juga terluka parah dan sekarat, dan bagaimana itu juga terjadi pada muridnya, Cuyang. Kemudian, setelah Zuan merawat mereka, mereka pulih dengan cepat. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu. Legenda itu pasti benar, esensi darah dari individu dengan bakat transcendent benar-benar merupakan tonik bergizi yang luar biasa. Fakta bahwa pria ini tidak disedot oleh wanita jahat benar-benar merupakan keajaiban tersendiri. Dia sepenuhnya mengerti betapa memikatnya hal seperti itu bagi para kultifator. Bahkan seseorang seperti dia, yang mempraktekkan pembersihan keinginan, sedikit tergoda. Dia ingin memperingatkan Zuan untuk tidak pernah mengungkapkan berita tentang bakat transcendentnya, tetapi dia juga khawatir bahwa dia mungkin salah paham bahwa dia menginginkannya untuk dirinya sendiri. Pada akhirnya, dia terlalu malu untuk mengatakan apapun. Eiterwey, orang ini cukup tajam, jadi saya tidak berpikir dia akan sebodoh itu. Dia memperhatikan bahwa Zuan sedang melakukan sesuatu. Dia tidak bisa tidak bertanya, apa yang kamu lakukan? Saya merasa seolah-olah ada sensasi menyakitkan di belakang saya untuk beberapa alasan, kata Zuan, merasa sedikit malu. Dia jelas orang yang pertama kali mengambilnya, namun untuk beberapa alasan, dia merasa seolah-olah dialah yang diserang di tempat itu. Yan Suhehen tidak memikirkan pikiran aneh apapun dan berkata, itu cukup normal. Mereka yang baru saja memasuki peringkat master semua merasakan sensasi itu. Petik 2 Zuan tercengang. Dia bertanya, apakah semua master benar-benar merasa seolah-olah pantat mereka? Ahem, merasakan sensasi ini. Yan Suhehen sedikit terkejut. Dia menjawab, kamu tidak tahu. Mereka yang berada di bawah peringkat master mengolah kulit, tulang, dan organ dalam mereka. Pada peringkat master atau lebih tinggi, mereka mengolah jiwa. Sebenarnya, ini mengacu pada budidaya 3 jiwa abadi dan 7 bentuk fana. Setelah Anda memasuki peringkat master, apa yang Anda kembangkan adalah bentuk fana pahlawan dari 3 jiwa dan 7 bentuk. 3 jiwa, 7 bentuk. Zuan mengulangi. Dia sepertinya pernah mendengar tentang itu dari suatu tempat sebelumnya. Yan Suhehen menjelaskan, 3 jiwa abadi mengacu pada jiwa surga, jiwa bumi, dan jiwa takdir. Sementara itu, 7 bentuk fana adalah bentuk fana kenaikan, kebijaksanaan, udara, kekuatan, inti, esensi, dan pahlawan. Petik 2 Lokasi dari bentuk fana pahlawan berada di ujung bawah tulang ekor, pantat. Ahem, area sekitar bokong. Daerah itu juga dikenal sebagai muladara, tempat di mana api roh tertidur. Api roh. Zuan bertanya dengan bingung. Yan Suhehen mengerutkan kening. Dia berkomentar, kekuatanmu jelas tinggi, tetapi pengetahuan dasarmu kurang, sampai-sampai kamu tidak terlihat seperti seseorang dari dunia ini. Zuan terkekeh malu. Lagi pula, dia benar-benar bukan dari dunia ini. Pengetahuannya tentang kultivasi berasal dari Bright Moon Academy, tetapi mereka yang belajar di sana semuanya dari generasi muda. Tidak ada satupun Grand Master di seluruh kota itu. Itu sebabnya pengetahuannya kurang. Ketika dia melihat reaksinya, Yan Suhehen hanya bisa melanjutkan, yang disebut Spirit Fire tidak mengacu pada api yang sama dengan elemen, melainkan api kehidupan. Selama seseorang masih hidup, tubuh mereka membawa panas. Itu sebenarnya efek dari Spirit Fire. Bagi mereka yang belum mencapai peringkat Master, sulit bagi mereka untuk merasakan keberadaannya, apalagi menggunakannya. Setelah mencapai peringkat Master, dan ketika jiwa dipadatkan, seseorang menjadi dapat merasakannya. Bentuk fana pahlawan seperti laut, sedangkan api roh berada di dasar laut itu. Setelah Anda menerobos ke peringkat Master dan Spirit Fire terbangun, seluruh perjalanan peringkat Master menyebabkan Spirit Fire bangkit, kemudian, itu akan disempurnakan dan berada di jiwa abadi dan bentuk fana lainnya. Alasan kenapa kamu merasakan sensasi panas itu adalah karena Spirit Fire sedang bangun. Jadi memang begitu, kata Zuan, menghela nafas lega. Kalau tidak, dia akan berpikir bahwa sesuatu yang lain mungkin terjadi di daerah itu. Namun, dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan ketika dia melihat ekspresi anehnya. Benar, ada berapa level di peringkat Master? Jika ada tiga jiwa dan tujuh bentuk, lalu apakah ada sepuluh tingkat? Tentu saja tidak, kata Yan Suihen dengan cemberut. Sebenarnya, tidak ada perbedaan besar antara Master dan Grandmaster, karena keduanya mengolah jiwa. Selanjutnya, tujuh bentuk fana dibagi menjadi tiga bagian karena beberapa alasan. Dua yang lebih rendah adalah bentuk fana pahlawan dan esensi, sedangkan tiga pusat adalah bentuk fana inti, kekuatan, dan udara. Kelimanya terikat dengan peringkat Master. Setelah kultivasi Anda mencapai dua atas, kebijaksanaan dan kenaikan bentuk fana, Anda dapat dikatakan telah mencapai tingkat Grandmaster. Melihat ekspresi kosong di wajah Zuan, dia mendengus dan menambahkan, Huff, aku sudah menyuruhmu memanggilku Tuan, namun kamu tidak mau. Saya harus menguliahi Anda dengan benar hari ini. Petik 2 Zuan menggerutu, bukankah aku baru saja mengatakannya? Kau lah yang terus mengatakan bahwa kau tidak menginginkanku. Yan Suehen sangat malu. Dia membalas, apakah kamu akan mendengarkan atau tidak? Aku akan mendengarkan, aku akan mendengarkan. Guru, tolong ajari saya, kata Zuan. Setelah apa yang baru saja terjadi, sama sekali tidak sulit baginya untuk memanggil tuannya. Yan Suehen menggertakkan giginya, tetapi tidak banyak yang bisa dia lakukan. Dia melanjutkan penjelasannya, mengatakan, yang perlu kamu fokuskan untuk disempurnakan terlebih dahulu adalah bentuk fana pahlawan, yang terletak di tulang ekor. Langkah selanjutnya adalah mengarahkan nyala api itu ke depan, menuju, menuju tempat di mana Anda melakukan kejahatan. Disitulah esensi bentuk fana. Itu dapat mencegah seorang kultifator terikat oleh keinginan mereka dan menciptakan iblis hati, yang sangat berbahaya. Itulah sebabnya semakin kuat seorang kultifator, semakin sulit bagi mereka untuk memiliki anak. Zuan langsung menangis, maksud saya, saya tidak keberatan jika saya tidak mengolah bentuk esensi itu. Jika saya tidak memiliki keinginan yang tersisa, kesenangan apa yang tersisa dalam hidup ini. Yan Suehen menatapnya dan membentak, apakah otakmu hanya dipenuhi dengan hal-hal kotor itu? Yang disebut keinginan itu bermacam-macam, seperti keserakahan. Bukan hanya satu yang Anda bicarakan. Petik 2 Aku tidak sedang membicarakan yang itu, Zuan berkata dengan cemberut. Lebih jauh lagi, menjadi manusia berarti memiliki keinginan, bagaimana Anda bisa menyebut mereka kotor. Petik 2 Yan Suehen tidak ingin berdebat tentang detail itu dengannya dan melanjutkan, setelah itu, kamu harus membawa spirit fire ke perut. Sangat mudah bagi api roh untuk naik, tetapi sulit untuk menyelesaikannya. Pada level itu, menjadi penting untuk memperhatikan kebangkitan spirit fire, dan kemudian penyelesaiannya. Langkah selanjutnya adalah memperbaiki bentuk fana kekuatan di dekat hati. Pada tingkat itu, bahkan tanpa meminjam kekuatan dunia, seseorang menjadi mampu mengangkat gunung. Setelah itu adalah bentuk fana udara, ditenggorokan. Pembudidaya peringkat master pada tingkat itu dapat melepaskan suara mereka di seribuli. Mereka bahkan dapat dengan mudah membunuh orang lain di tingkat pertama dari peringkat master. Petik 2 Ketika dia melihat ekspresi berlebihan Zuan, Yang Suehen menambahkan, Jangan khawatir. Meskipun Anda berada di level pertama, kekuatan Anda cukup aneh. Tidak mungkin hanya suara yang bisa membunuhmu. Zuan merasa sedikit lebih nyaman ketika mendengar itu. Lalu, ada bentuk fana kebijaksanaan, di antara alisnya. Pada level itu, Anda dapat membuat domain Anda sendiri. Setelah itu menjadi mungkin, Anda akan memiliki keuntungan luar biasa melawan siapapun yang levelnya lebih rendah dari Anda. Perbedaan besar itulah mengapa level ini ditetapkan sebagai peringkat grandmaster. Baik Yun Jianyu dan saya saat ini berada di level ini. Lanjut Yan Suehen. Zuan berkomentar dengan ekspresi aneh, Saya pikir Anda dan kakak Yun luar biasa, tetapi ternyata Anda berdua hanya noob dibandingkan dengan grandmaster lainnya. Yan Suehen tercengang. Bab 1295 Yan Suehen hampir berhenti bernapas saat itu juga. Kenapa mulut orang ini selalu ganas? Jika penyihir itu mendengarmu mengatakan itu, dia akan mengajarimu dengan baik apa artinya menjadi seorang grandmaster, katanya dengan sedih. Apakah menurut Anda grandmaster tumbuh seperti kubis? Tidak banyak yang lebih kuat dari kita, dan mereka adalah orang-orang yang tidak bisa bertindak bebas karena berbagai alasan. Dengan kultivasi kita, sudah cukup untuk pergi dan melakukan apapun yang kita mau. Bahkan di antara mereka yang berada di level yang sama, penyihir itu dan aku pasti termasuk yang terbaik. Oke, 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 kamu dan kakak Yun luar biasa. Lalu, bagaimana dengan langkah setelah itu? Zuan bertanya, mencibir dalam hati. Yan Suehen biasanya sangat tenang dan acu-ta'acu, jarang melihatnya membela diri dengan begitu gugup. Apakah ini yang disebut kebanggaan yang kuat? Aku tidak ingin berbicara denganmu lagi, bentak Yan Suehen. Dia membuang muka, jelas masih kesal. Zuan dengan cepat pindah dan berkata, maaf, aku salah, oke, sini, aku akan membantumu memijat punggungmu. Jangan sentuh aku, kata Yan Suehen, cepat-cepat menyingkir. Wajahnya benar-benar merah saat dia menambahkan, kamu bahkan tidak mengenakan pakaian. Apa yang sedang anda coba lakukan? Lagi pula, tidak ada orang lain di sini, protes Zuan. Yan Suehen membuang muka dan tidak berani menatapnya lagi. Jantungnya mulai berpacu ketika dia ingat bagaimana dia telah diombang-ambingkan sebelumnya karena dia. Dia mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya, lalu berkata, saya sudah mengatakan bahwa itu hanya perawatan sebelumnya. Setelah itu, kita harus berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Jangan menarik kembali kata-katamu. Aku tidak pernah setuju, Gumam Zuan. Namun, ketika dia melihat alisnya terangkat ke atas, dia tidak berani memprovokasi dia terlalu banyak dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Tuan, cepat dan beritahu saya sisanya. Jangan panggil aku Tuan. Bentak Yan Suhehen. Dia merasa bahwa metode sapaan itu benar-benar membuatnya kesal karena suatu alasan. Dia khawatir bahwa dia mungkin terus mengganggunya tentang subjek dan dengan cepat berkata, langkah kultivasi selanjutnya adalah menumbuhkan jiwa kenaikan dengan kepala dan memadatkan semangat Yin. Roh Yin. Zuan bertanya dengan heran. Kamu bisa melihatnya sebagai tubuh jiwa juga. Penampilannya benar-benar identik dengan orang aslinya, tetapi tidak sama. Ia bahkan dapat meninggalkan tubuh, tetapi harus kembali ke tubuh sebelum fajar. Jika tidak, begitu matahari terbit, ia akan terbakar dan padam. Itulah mengapa disebut semangat Yin, jelas Yan Suhehen. Alam berikutnya adalah mengolah jiwa kehidupan tiga jiwa abadi. Semangat Yin tingkat itu tidak akan takut lagi dengan terik matahari, dan jarak yang bisa ditempuhnya di luar tubuh juga akan meningkat pesat. Dengan menggunakannya dengan senjata, kamu bahkan bisa mencapai pemenggalan kepala dari jarak 10 ribu Li yang legendaris. Zuan mulai merasakan sedikit kerinduan saat mendengarnya. Betapa luar biasanya bisa memenggal kepala seseorang sejauh itu. Dia bertanya-tanya kapan dia bisa mencapai level seperti itu. Yan Suhehen melanjutkan, pada level itu, Anda bisa mendapatkan banyak kemampuan lainnya. Misalnya, Anda dapat menempelkan jiwa Anda ke tubuh orang lain, atau bahkan memilikinya dan mengambil alih tubuh mereka. Zuan berseru kaget, kalau begitu, bukankah itu berarti bahwa kamu pada dasarnya telah mencapai keabadian? Dia tiba-tiba teringat bagaimana Kaisar Zauhan menyembunyikan jiwanya di tubuh putra mahkota. Itu mungkin melalui kemampuan itu. Seolah-olah bisa sesederhana itu, kata Yan Suhehen, menggelengkan kepalanya. Tidak ada celah yang mudah untuk dieksploitasi dalam hukum alam. Meskipun Anda dapat memiliki yang lain, Anda hanya dapat melakukannya tiga kali. Lebih jauh lagi, setiap kali Anda melakukan itu, umur host baru berkurang secara substansial, dan begitu juga kekuatan mereka. Selanjutnya, batas atas kultivasi juga menjadi terbatas. Setelah tiga kepemilikan, kultivasi Anda hanya akan sedikit lebih kuat daripada orang biasa, tetapi umur Anda akan jauh lebih rendah. Selanjutnya, mereka yang telah mencapai tingkat seperti itu semuanya adalah individu yang luar biasa. Siapa di antara mereka yang mau hidup seperti orang biasa, tidak berdaya melawan keinginan orang lain. Itu sebabnya, kecuali benar-benar diperlukan, tidak ada yang membuat pilihan seperti itu. Zuan merasa lega saat mendengarnya mengatakan itu. Perbedaan sebelum dan sesudah penguasaan bola terlalu besar. Bagaimanapun, dunia kultivasi adalah dunia yang tanpa ampun. Orang-orang selalu berebut harta, saling menginjak-injak untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Bagaimana mereka bisa tahan dipermalukan seperti itu? Lebih jauh lagi, kepemilikan adalah sesuatu yang dipandang rendah oleh seluruh dunia, membuat perbuatan semacam itu semakin tidak diinginkan. Tunggu, apakah apa yang saya lakukan dianggap sebagai milik? Zuan berpikir, tiba-tiba mulai mempertanyakan kehidupan. Yan Suhehen berkata terus terang, karena level itu memupuk tiga jiwa abadi, dan para pembudidaya pada saat itu lebih kuat dari Grandmaster biasa. Beberapa orang sudah menyebutnya sebagai peringkat abadi bumi. Namun, peringkat itu jelas lebih lemah dari makhluk abadi di bumi. Jadi, dunia kultivasi biasanya menyebut pembudidaya seperti itu setengah bumi abadi. Secara keseluruhan, mereka masih mendekati level Grandmaster. Petik 2. Lalu, bagaimana dengan bumi yang abadi? Zuan bertanya, hubungannya dengan Zauhan akan berakhir cepat atau lambat, jadi dia perlu belajar lebih banyak, mengetahui dirinya dan musuhnya. Setelah beberapa keraguan, Yan Suhehen berkata, saya tidak terlalu memahami level itu. Saya hanya bisa menggambarkannya berdasarkan catatan Sekte. Tingkat pertama dari peringkat abadi bumi memupuk jiwa bumi dari tiga jiwa abadi, menghasilkan roh yang roh yang berbeda dengan roh yin. Itu tidak takut panas terik dan memiliki bentuk yang nyata. Itu tidak terlalu berbeda dari tubuh aslinya dan bisa berkeliaran di seluruh dunia. Lebih jauh lagi, sampai tingkat tertentu, makhluk abadi di bumi dapat mengendalikan hukum kausalitas. Hukum kausalitas, Zuan mengulangi dengan kaget. Dia tidak terkejut bahwa roh yang bisa berkeliaran di dunia, karena dia telah melihat Zauhan menggunakan dekrit kekaisaran untuk muncul jauh dan dengan mudah membunuh musuh manapun. Namun, hukum kausalitas itu merepotkan. Itu hampir semua keterampilan pamungkas. Saya juga tidak tahu detail pastinya. Saya hanya membacanya di catatan Sekte Giyok Putih, kata Yan Suhehan, menggelengkan kepalanya. Apakah itu level Zauhan? Zuan bertanya dengan serius. Tidak, dia levelnya lebih tinggi. Yan Suhehan menjawab, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit kekaguman ketika dia mengatakan itu. Bagaimanapun, Zauhan adalah makhluk paling menakjubkan dalam beberapa abad terakhir. Dia adalah seseorang yang bahkan memiliki harapan untuk menjadi abadi sejati. Dia melanjutkan, dia memupuk jiwa surga dari tiga jiwa abadi. Ada desas-desus bahwa roh primordial dapat dikultivasikan pada level itu. Petik 2. Zuan menunggu Yan Suhehan melanjutkan, tapi dia malah balas menatapnya. Dia tertegun, bertanya, lalu, saya tidak tahu apa-apa lagi, Yan Suhehan mengakui, merasa sedikit malu. Lagi pula, level itu terlalu tinggi. Selain Kaisar, tidak ada orang lain yang bisa mencapainya. Fakta bahwa Sekte Giyok Putih hanya tahu bahwa Anda dapat menumbuhkan roh primordial pada tingkat itu sudah membuktikan kekuatannya. Petik 2. Zuan tidak bisa menahan tawa, berkomentar, kamu terdengar sangat bangga saat mengatakan itu. Yan Suhehan mendengus, jelas sedikit tidak puas. Senyum Zuan memudar, itu membuat segalanya lebih rumit. Lupakan dia, bahkan Yan Suhehan dan Yun Jianyu adalah beberapa alam kultivasi di bawah Zhao Han. Bagaimana dia bisa melawan orang seperti itu di masa depan? Meskipun dia menang secara kebetulan, mengandalkan segala macam metode di ruang bawah tanah rahasia West Hauntum, itu baru saja menjadi fragment jiwa. Dibandingkan dengan kekuatan nyata Zhao Han, perbedaannya terlalu besar. Yan Suhehan cantik dan cerdas. Ketika dia melihat betapa khawatirnya Zuan, dan memikirkan bagaimana dia terus bertanya tentang Zhao Han, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, jangan bilang kamu telah menyinggung Zhao Han. Ya, jawab Zuan. Dia berpikir dalam hati, ini bukan hanya menyinggung perasaannya. Aku sudah tidur dengan permaisuri dan menantunya, dan ada kebenaran dari sutra Phoenix Nirvana, dan kemudian penghancuran jiwanya yang terbelah di West Hauntum. Tidak mungkin kami berdua masih bisa berdamai satu sama lain. Aku benar-benar gila, akhirnya aku tidur dengan dua wanita yang seharusnya tidak banyak disentuh. Tapi sebenarnya itu bukan salahku, kan? Permaisuri memulainya sendiri, dan aku tidak bisa menghindarinya bahkan ketika aku mau. Adapun putri mahkota, Anda juga tidak bisa menyalahkan saya atas apa yang terjadi di makam West Haunt. Itu jelas karena Zhao Han, demi keabadian, terus menekan kami berulang kali. Bagaimana kamu menyinggung dia? Menurut Intelijen White Jade Sekte, Anda cukup diterima di Istana Timur. Semua ini tidak mungkin terjadi tanpa bantuannya juga, kata Yan Suhe Han dengan terkejut. Dia benar-benar tidak bisa mengerti. Aku tidak lebih dari bidak catur yang dia gunakan untuk menghadapi Rajaki. Setelah Rajaki meninggal, saya akan menjadi yang berikutnya, kata Zuan. Dia secara alami tidak bisa memberitahunya tentang Permaisuri dan Putri Mahkota. Yan Suhe Han menganggup dan berkata, memang, Zau Han adalah orang yang kejam. Tidak banyak bawahannya yang mencapai tujuan yang baik. Namun, Anda juga tidak perlu merasa terlalu khawatir. Dia sudah mengalami kemerosotan surga dan manusia. Waktu ada di pihak Anda, Zuan tersenyum pahit. Dengan dendam mereka, Kaisar pasti akan melenyapkannya sebelum dia turun sendiri. Tentu saja, tidak perlu membicarakan semua itu, karena itu hanya akan menambah kekhawatiran Yan Suhe Han. Yan Suhe Han melirik keluar dan berkata dengan cemas, Ah, Zu, kita mungkin tidak dapat mencapai komandan Cloud Center tepat waktu. Ini sudah hampir fajar. Bab 1296. Zuan melirik keluar. Dia sudah bisa melihat langit menjadi agak putih, hari sudah siang. Dia sebenarnya tahu betul bahwa bergegas ke Cloud Center komanderi dalam satu malam akan sangat sulit. Setelah bertemu dengan wanita salju pada hari sebelumnya, dia sudah menghabiskan cukup banyak waktu. Bahkan jika dia tidak terluka sesudahnya, dia tidak akan kembali tepat waktu. Jangan bilang aku benar-benar harus berkeliaran di sekitar wilayah Ras Iblis. Ketika dia melihat Zuan terdiam, Yan Suhe Han mencoba menghiburnya. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Bahkan jika Anda dituduh melakukan beberapa kejahatan, saya dapat membantu Anda bersaksi. Saya pikir itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Anda tidak bersalah. Petik 2. Namun, di dalam hati, dia juga tidak terlalu percaya diri. Meskipun prestisinya membawa sedikit beban, mereka yang menginginkan kematian Zuan juga membawa banyak kekuatan. Mungkin saja dia sendiri tidak akan cukup. Namun, dia harus menghiburnya terlebih dahulu agar dia tidak merasakan terlalu banyak tekanan. Zuan tertawa kecil dan bertanya, jika saya menjadi pengkhianat dan Anda berbicara untuk saya, bukankah saya juga akan menyeret Anda ke bawah? Yan Suhe Han berkata dengan acuh tak acuh, meskipun kamu menyelamatkan Yu Yan Luo, kamu tidak mengkhianati umat manusia. Selanjutnya, Yu Yan Luo adalah iblis yang membawa niat baik untuk umat manusia. Dia telah melakukan banyak hal baik untuk orang-orang. Saya tidak merasa bersalah atau malu apapun dengan berbicara untuk Anda. Petik 2 Zuan menghela nafas dan berkata, saya pikir Anda akan berbicara untuk saya karena hubungan kita. Pipi Yan Suhe Han sedikit memanas. Dia menatapnya, menjawab, aku sudah mengatakan bahwa kita harus berpura-pura tidak terjadi apa-apa, dan aku juga tidak akan mengakuinya. Ini yang terakhir, jika Anda membicarakan hal-hal itu lagi, jangan salahkan saya karena segera pergi. Petik 2 Setelah mendengar nada suaranya yang tegas, Zuan tahu dia masih tidak bisa melewati mental block itu. Dia juga tidak bisa memprovokasinya lebih jauh. Dia menjawab, baiklah, baiklah, aku terlalu terburu-buru. Yan Suhe Han tidak menyangka dia tiba-tiba menjadi begitu menyenangkan. Dia terganggu sejenak. Aku akan bangun dan berpakaian. Kata Zuan. Yan Suhe Han berbalik dan berkata, jika kamu ingin bangun, maka bangunlah. Untuk apa kau memberitahuku? Ini hampir seolah-olah Anda berpikir saya ingin melihat Anda atau sesuatu. Petik 2 Meskipun itu yang dia katakan, ingatan tentang mereka berdua dari sebelumnya tidak bisa tidak muncul di benaknya. Dia sekarang tahu setiap inci dari tubuhnya. Ketika dia memikirkan itu, telinganya menjadi sedikit merah. Zuan mengenakan pakaiannya sambil berkata, tempat ini agak aneh. Mata air panas ini jelas kaya dengan kialami, jadi pasti sangat menarik bagi manusia dan binatang. Mengapa bahkan setelah sekian lama, kita masih belum melihat tanda-tanda makhluk hidup lain? Yan Suhe Han juga menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres ketika dia mendengarnya menyebutkan detail yang begitu penting. Dia berkata, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah tempat ini sulit dijangkau. Mungkin ada beberapa formasi dan penghalang alami di jalan. Namun, saya tidak menemui banyak halangan ketika saya membawa Anda ke sini. Yang kedua adalah bahwa ini adalah tempat yang berbahaya, dan orang-orang dari gunung bersalju besar tahu itu, jadi mereka tidak berani mendekat. Petik 2. Zuan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini jelas merupakan surga yang langka. Bahkan tidak ada jejak bahaya di sini. Petik 2. Mereka berdua baru saja mengalami pemandian air panas secara pribadi. Baik dalam hal luka atau kultivasi mereka, mereka jelas diuntungkan. Yan Suhe Han menghela nafas panjang dan melanjutkan, kalau begitu ini adalah skenario terburuk. Tempat ini adalah wilayah seseorang yang sangat kuat, dan karena keberadaannya, tidak ada yang berani mendekat. Satu-satunya alasan mengapa kami bisa tetap aman dan sehat adalah karena itu tidak ada di sini. Ekspresi Zuan juga berubah. Konsep seperti apa yang diwakili oleh makhluk kuat dari gunung bersalju besar? Wanita salju yang mereka temui masih segar dalam ingatannya. Dia berkata, sudah begitu lama, apakah itu akan kembali? Yan Suhe Han juga sedikit khawatir, menjawab, itu sebabnya kita harus bergegas dan meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Dia membungku untuk memilah-milah gaunnya yang basah dan lembab saat dia berbicara. Dia dengan cepat mengingat apa yang telah terjadi sebelumnya, dan jantungnya mulai berdebar. Zuan hendak menggodanya sedikit ketika dia tiba-tiba merasakan tekanan mengerikan menyebar dari kedalaman gua. Ekspresi mereka langsung berubah. Individu yang kuat itu tidak meninggalkan tempat ini, itu selalu berada di kedalaman gua. Lari, seru Yan Suhe Han, merasa malu dan kesal. Bukankah itu berarti orang lain telah melihat semua yang terjadi antara dia dan Zuan? Namun, dia tidak punya waktu untuk berkonflik tentang itu. Hal terpenting saat ini adalah meninggalkan tempat ini. Namun, Zuan tidak bergerak sedikitpun. Sebaliknya, dia melihat ke kedalaman gua, berkomentar, tunggu, mengapa ini terasa agak akrab? Mengapa dia berdiri diam dan membuang-buang waktu? Bukankah ini benar-benar memberikan kesempatan hidup? Pikir Yan Suhe Han. Tetap saja, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk melarikan diri sendiri. Dia memutuskan untuk tetap tinggal dan membantunya melawan musuh. Bagaimanapun juga, luka-lukanya telah pulih sedikit, jadi bukannya mereka tidak punya kesempatan. Namun, kakinya tidak cukup. Tiba-tiba, Zuan melangkah ke kedalaman gua. Yan Suhe Han benar-benar terkejut. Bukankah dia hanya mencari kematian? Sementara itu, jauh di Cloud Center Commandery, di dalam Civil Affairs Manor, anggota terkuat Cloud Center City berkumpul bersama. Mereka ribut berdebat tentang sesuatu. Satu sisi tampaknya dipimpin oleh Suyu, sementara sisi lain dipimpin oleh utusan kekaisaran, Sang Hong. Sementara itu, Tuan Kota-Kota Cloud Center, Pei Sao, tampaknya berada di Faksi sendiri. Kedua pemimpin tidak secara pribadi berpartisipasi dalam perselisihan, keduanya tetap diam. Suyu memiliki ekspresi muram, sementara Sang Hong malah tersenyum. Mereka berdua melirik cermin rekaman raksasa yang bersandar di dinding tebing. Sidang pagi di ibu kota akan segera berakhir. Setelah itu terjadi, itu akan menjadi pertarungan nyata. Pei Yu diam-diam pindah ke sisi Sang Hong, bertanya, Tuan Sang, mungkinkah Anda punya kabar baik? Sang Hong menyesap tehnya sambil berkata melalui transmisi ki, tidak. Lalu mengapa Tuan tersenyum begitu bahagia? Pei Yu bertanya, tercengang. Sekarang jelas bukan waktunya untuk menunjukkan kelemahan dan merusak moral pihak kita sendiri, jawab Sang Hong. Pei Yu terdiam. Namun, dia masih memiliki pertanyaan dan bertanya, lalu mengapa ekspresi Su Yu begitu muram? Saya pikir dia telah menerima beberapa berita yang tidak menyenangkan. Petik 2. Karena dia menggunakan semua sumber dayanya untuk pemaksulan ini, dia akan berhasil atau mati mencoba. Itu sebabnya dia sangat khawatir, jelas Sang Hong. Tuan Sang, Gao Ying baru saja berhasil mengantre tentaranya. Dia mengatakan bahwa jika keadaan menjadi buruk, dia bisa, kata Pei Yu, memberi isyarat dengan tangan. Sang Hong menatapnya dan menjawab, omong kosong. Yang mulia dan semua pejabat pengadilan akan mengawasi kita. Apakah Anda berharap seluruh klannya dimusnahkan? Petik 2. Lalu apa lagi yang bisa kita lakukan? Mungkinkah kita benar-benar akan membiarkan saudara Su dinyatakan sebagai pengkhianat? Pei Yu bertanya. Dia jelas mengerti beratnya pertemuan itu. Zuan bisa diasingkan kekutukan abadi segera. Sang Hong menghela nafas dan berkata, pada tahap ini, kita hanya bisa mempercayakannya pada takdir. Secara alami, dia tidak setenang yang dia lihat di permukaan. Sementara itu, Pei Yu dan Gao Ying hanya bertindak karena kesetiaan terhadap Zuan sebagai teman-temannya. Bahkan jika sesuatu benar-benar terjadi pada Zuan, itu tidak akan terlalu mempengaruhi mereka. Namun, baginya, semuanya berbeda. Seluruh klansang dibawa di punggungnya. Jika sesuatu terjadi padanya, klansang kemungkinan besar akan tamat juga. Kiner, kamu tidak akan menyalahkan ayahmu, kan? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari kejauhan di kota. Ekspresi orang-orang di ruangan itu berubah. Sudah hampir waktunya. Su Yu melihat sekeliling dan bertanya dengan serius, apakah Adipati Komandan belum datang? Seorang bawahan menjawab, menurut utusan itu, Adipati Komandan pulih dalam pengasingan dan tidak bisa keluar. Memulihkan dalam pengasingan, Su Yu mencibir. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun, yang lain di ruangan itu merasakan sesuatu yang lain. Segala macam hal besar telah terjadi pada klan Yu akhir-akhir ini, terutama apa yang terjadi pada Yu Yan Luo. Meskipun Cloud Chenter Duque telah bertindak keras pada awalnya, dia telah merendahkan sepanjang waktu sesudahnya. Semua orang tahu bahwa hubungan antara Cloud Chenter Duque dan Yu Yan Luo bukan hanya hubungan antara suami dan istri, pada kenyataannya, mereka adalah sekutu terkuat satu sama lain. Setelah sesuatu terjadi pada Yu klan, banyak kekuatan klan Jian tidak bisa diam lagi. Mereka semua bergegas mencari audiensi dengan Jian Yan Yao, tapi dia selalu hilang. Sekarang, bahkan ada desas-desus yang datang dari klan Jian bahwa Sang Duque tidak lagi berada di Manor. Beberapa bahkan mengatakan bahwa dia sudah meninggal karena luka seriusnya. Pada awalnya, orang hanya menganggap hal-hal itu sebagai rumor, tetapi Adipati tidak pernah keluar untuk membereskan semuanya, dan banyak kekuatan di bawah klan Jian bahkan mulai mencari pendukung lain. Seiring berjalannya waktu, akhirnya, orang-orang mulai bertanya-tanya apakah sesuatu benar-benar telah terjadi padanya. Klan Yu selesai, dan klan Jian juga selesai. Kekuatan lain semuanya tampak seperti Hiu yang mencium bau darah. Mereka pasti akan mendapatkan bagian yang bagus dari aset dua klan besar setelah ini. Bab 1297 Saat itu, cermin rekaman bersinar, membuat orang-orang di ruangan itu terkejut. Mereka tahu bahwa panggilan dari istana kekaisaran telah tiba. Sang Hong melirik keluar ruangan dan tidak melihat Zuan dimanapun. Dia menghela nafas. Zuan telah mengatakan bahwa dia pasti akan bergegas kembali ke masa lalu, jadi dia benar-benar membawa harapan yang tidak realistis itu. Namun, jika dia memikirkannya, jelas bahwa Zuan tidak mungkin kembali ke Cloud Center Komandiri dari wilayah Ras Iblis dalam waktu kurang dari setengah tahun. Dia mengumpulkan ketenangannya untuk mencegah orang lain merasakan apapun. Kemudian, dia berjalan ke cermin gelap dan mulai mengendalikan Rune. Segera setelah itu, permukaan cermin beriak seperti air dan gambar ruang singgah sana muncul. Dua baris subjek berbaris di dalam, semuanya mengenakan jubah resmi. Meskipun orang-orang di sisi ini adalah individu yang paling kuat di Cloud Center Komandiri, dalam hal kepentingan, mereka tidak seberapa dibandingkan dengan orang-orang besar dari ibu kota. Sebagian besar penghuni Cloud Center bahkan tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menyaksikan seperti apa sidang pagi itu. Bahkan melalui cermin rekaman, mereka bisa merasakan tekanan yang datang dari pukulan-pukulan besar di lapangan itu. Namun, para ab di dalam itu bukanlah karakter utama hari ini. Perhatian penonton tertuju pada pria berjubah kuning yang duduk di singgah sana naga. Dia seperti matahari, tidak peduli seberapa hebat pejabat sipil dan militer, mereka hanyalah bintang. Begitu matahari muncul, bahkan tidak ada sedikitpun yang tersisa. Kami menyambut Kaisar, panjang umur, panjang umur, panjang umur. Para pejabat di ruangan itu tidak berani menatap langsung ke arah Kaisar. Mereka gemetar di mana-mana, tidak bisa melakukan apa-apa selain berlutut dengan hormat. Sang Hong merasakan sedikit keunggulan. Orang-orang ini semua telah bertindak sangat arogan untuk beberapa waktu, namun di depan yang mulia, mereka semua sangat tidak sedap dipandang. Namun, dia tahu itu bukan salah mereka. Dia memiliki reaksi yang sama saat pertama kali bertemu Kaisar. Kaisar tidak berbicara, sebaliknya seorang Kasim yang berteriak, kalian semua boleh bangkit. Dilihat dari pakaian Kasim istananya, mereka yang berpengetahuan luas dengan cepat menyadari siapa dia. Dia adalah Kasim Wen, ajudan terpercaya yang mulia, seseorang dengan otoritas luar biasa. Sang Hong menyaksikan apa yang terjadi secara rahasia. Dia melihat banyak pejabat dari vaksi Rajaki, dan semakin gugup saat itu. Pekerjaan Zuan di Klaucenter Komandiri telah mengacaukan rencana yang telah disusun Rajaki selama bertahun-tahun. Akan aneh jika kelompok Rajaki membiarkannya pergi. Tetap saja, meskipun Zuan jelas-jelas melakukannya demi yang mulia, Kaisar telah memilih untuk mengadakan persidangan daripada membantu Ahsu. Dari kelihatannya, dia sudah akan meninggalkan Zuan. Berdasarkan pemahaman Sang Hong tentang Kaisar, dia tahu itu adalah sesuatu yang sering dilakukan Kaisar. Dia hanya peduli dengan reputasinya sendiri. Ada pun orang lain, dia bersedia menggunakan mereka sebagai kambing hitam. Itulah mengapa semua rakyatnya secara pribadi menganggapnya berhati dingin. Namun, Sang Hong masih tidak menyangka dia akan meninggalkan Zuan begitu cepat. Dia merasakan banyak ketidakpuasan dan bahkan kebencian, tetapi dia tidak berani mengungkapkannya. Dia melirik ke arah kursi teratas pengadilan, tetapi dia tidak melihat Yu Suancong dimanapun. Sebagai asisten rahasia kiri Sekretariat Kekaisaran, Yu Suancong hampir selalu berada di antara kursi tertinggi. Tampaknya setelah menantunya Yunan memiliki hubungan cinta yang cemburu, merusak reputasi keluarga kerajaan dan dipaksa untuk meninggalkan kantor, dan dengan masalah Yu Yan Luo di atas segalanya, Yu Suancong telah ditempatkan di situasi yang sulit. Satu-satunya hal yang disyukuri Sang Hong adalah Putri Mahkota benar-benar muncul di sesi pengadilan pagi untuk pertama kalinya. Dari kelihatannya, dia berencana untuk melindungi Zuan. Zuan telah tumbuh menjadi tokoh sentral di Istana Timur, dengan demikian, Putri Mahkota jelas tidak akan membiarkannya pergi semudah itu. Selanjutnya, Sang Hong sudah lama mendengar bahwa Ah Su tampaknya sangat dihormati oleh Putri Mahkota. Di ruang bawah tanah rahasia Akademi Kerajaan, dia bahkan telah menyelamatkan Putra Mahkota dan Putri. Secara komparatif, Putri Mahkota jauh lebih setia dan benar daripada Yang Mulia. Meskipun dia selalu berada di pihak keluarga Kerajaan, ketika dia melihat keanggunan dan sikap Putri Mahkota, dia masih menghela nafas dalam penyesalan. Bagi seseorang seperti dia untuk bersama Putra Mahkota, itu benar-benar seolah-olah seikat bunga telah ditusukkan ketumpukan kotoran. Kaisar berbicara saat itu, bertanya, bagaimana pekerjaan bantuan bencana ditambang berkembang. Semua pejabat menggigil, Yang Mulia bahkan tidak menyebut mereka ranjau klan Yu. Dari kelihatannya, Kaisar telah membuat keputusan untuk sepenuhnya mencabut klan Yu sampai ke akar-akarnya. Ada beberapa pejabat yang masih ragu-ragu, khawatir klan Yu akan kembali. Bagaimanapun, klan Yu adalah salah satu klan yang paling kuat. Yu Suancong dari pengadilan menduduki posisi asisten rahasia kiri Sekretariat Kekaisaran, sementara putranya Yu Nan telah menjadi asisten Direktur Sekretariat, dan menantunya Lian Yu adalah Direktur Sekretariat. Beberapa perkawinan bahkan telah terjadi antara klan Yu dan klan atas lainnya seperti klan Pei dan klan Jiang. Darah ras iblis Yu Yan Luo adalah sesuatu yang terikat padanya sendiri. Jika mereka yang lebih tinggi tidak mengejar masalah ini, mereka bisa dengan mudah menggunakan tetua klan Yu lain untuk disalahkan sebagai pemimpin klan. Selanjutnya, prestisi Yu Yan Luo pernah begitu besar, dikabarkan bahwa bahkan Yang Mulia telah mengakui perasaannya di masa lalu. Karena itu, ada desas-desus yang beredar, yang menyatakan bahwa mungkin saja Yu Yan Luo dilepaskan begitu saja. Namun, ketika mereka mendengar pernyataan Yang Mulia, mereka yang hadir merasakan implikasi dibalik cara dia meremehkan klan Yu. Mereka semua mulai merencanakan bagaimana mereka bisa mendapatkan sepotong kue yang bagus dari klan Yu. Su Yu dengan cepat menjawab, Selama beberapa hari terakhir, kami telah mengingat instruksi Yang Mulia. Dia tahu bahwa Kaisar peduli dengan reputasinya, jadi dia menambahkan hiasan mewah untuk memuji cara Kaisar mencintai rakyat jelata seperti anak-anaknya sendiri. Tentu saja, dia tahu bahwa Kaisar tidak terlalu peduli dengan rakyatnya. Yang lebih dia pedulikan adalah apakah tambang dapat dipulihkan, dan apakah mereka dapat terus menawarkan lautan sumber daya budidaya kepada pengadilan. Karena itu, dia secara implisit menunjukkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk produksi kembali, dan seterusnya. Kaisar terus mengangguk sambil mendengarkan. Sang Hong harus mengakui bahwa cara orang ini dengan kata-kata cukup tangguh. Itu jelas merupakan bencana besar, namun dia berhasil mengubah narasi tambang yang telah hancur total menjadi tambang yang dapat dipulihkan dalam beberapa tahun. Kaisar mengajukan beberapa pertanyaan lagi, yang semuanya mendapat jawaban yang memuaskan. Kemudian, Kasimwen melangkah maju untuk menyatakan dengan keras, mereka yang memiliki masalah penting harus menyerahkan laporan. Mereka yang tidak, mundur dari pengadilan. Seorang pejabat dari pengadilan melangkah maju dan berkata, pejabat ini memberikan peringatan kepada Kaisar. Baru-baru ini, ada banyak laporan rahasia yang menuduh Green Head Viscount, bendahara Istana Timur Zuan menyelamatkan Yu Yan Luo dan berkolusi dengan Rasvin. Dia telah mengkhianati pengadilan. Ekspresi mereka yang hadir berubah. Babak utama akhirnya dimulai. Sang Hong mengakui pejabat itu sebagai kepala sensor Yichong. Mereka yang menuduh pejabat melakukan kesalahan biasanya adalah bawahannya, namun dia sebenarnya secara pribadi melakukan perbuatan itu hari ini. Su Yu itu benar-benar memiliki pengaruh. Kata-kata Sir Yi Salah, seorang pejabat muda memprotes, melangkah maju. Setelah tiba di komando Cloud Center, Sir Zhu berusaha keras untuk menyelesaikan banyak kasus. Orang-orang semua tahu bahwa dia telah memulihkan keadilan ke Cloud Center komanderi, bahkan menyelesaikan kasus yang melibatkan penyelundupan ke Ras Iblis. Bagaimana dia bisa berkolusi dengan Ras Iblis dan mengkhianati negara kita? Petik 2. Siapa orang itu? Banyak pejabat Cloud Center berbisik. Mereka awalnya kagum dengan betapa tampannya pemuda itu, tetapi kata-kata yang diucapkannya seolah menamparkan wajah semua pejabat Cloud Center komanderi. Ekspresi kemarahan menyebar di antara mereka. Mereka yang berpengetahuan luas mengenalinya. Itu adalah cucu Jiang Boyang, Jiang Gui, yang dikenal karena ketampanannya di ibu kota. Dia saat ini adalah pemberita putra mahkota, seorang pejabat dari Istana Timur. Masuk akal baginya untuk berbicara mewakili Zuan. Sang Hong juga tahu bahwa, selain didorong oleh putri mahkota, ibu Jiang Gui adalah putri Yu Suancong. Apakah itu untuk alasan publik atau pribadi? Dia harus membantu Zuan. Kontribusi adalah kontribusi, kejahatan adalah kejahatan. Tuan Zhu memang memiliki prestasi besar sebelumnya di Komando Pusat Cloud, tetapi penyelamatannya terhadap penyihir Yu Yan Luo juga merupakan fakta. Selanjutnya, menurut sebuah tip, Yu Yan Luo telah kembali ke wilayah Ras Ular, dan satu orang terlihat menemaninya. Dilihat dari deskripsinya, orang itu sangat mirip dengan Zuan, bangsawan lain yang mengenakan jubah resmi melangkah maju dan berkata, Jika kita menghubungkan semua hal ini bersama-sama, pengungkapan urusan penyelundupan Ras Iblis di Cloud Center Komanderi mungkin hanya tipuan untuk menipu kita. Ekspresi Sang Hong berubah. Identitas orang ini istimewa. Dia adalah Tonsun Duque, Lonerider Atten dan Shao Su. Lebih penting lagi, ayahnya adalah Raja Fu Feng, Jenderal Besar Barat Zhao Chang. Zhao Chang adalah Paman Kaisar. Tampaknya kali ini, Faksi Raja Ki telah menderita terlalu banyak di Cloud Center Komanderi. Bahkan anggota inti dari Faksi tidak bisa duduk diam lagi. Sang Hong secara alami tidak bisa hanya menonton tanpa melakukan apa-apa lagi. Dia dengan lantang berkata, Klaim Tuan Zhao salah. Pejabat ini adalah utusan Kekaisaran misi ini. Saya bertanggung jawab penuh atas penyelidikan penyelundupan Ras Iblis, dan pejabat utusan Kekaisaran semuanya dapat menjadi saksi. Jika Tuan Zhao mengklaim bahwa semua ini hanyalah tipuan, maka mungkinkah seluruh armada utusan Kekaisaran kita telah menghianati bangsa? Atau mungkin, apakah Anda mengklaim bahwa Yang Mulia memiliki penilaian yang buruk dalam memilih siapa yang akan dikirim? Zhao Su berkeringat dingin. Dia menjawab, Tentu saja bukan itu yang saya maksud. Jangan mencoba menjebakku. Putri Mahkota tidak bisa melangkah sendiri, jadi kakak laki-lakinya Bizi yang jelas harus membantu adik perempuannya. Dia membalas, hanya siapa yang mencoba menjebak siapa. Wilayah Ras Iblis dan Cloud Center komanderi berjauhan. Waktu tersingkat yang diperlukan untuk melakukan perjalanan antara dua tempat adalah lebih dari setengah tahun. Namun, Tuan Zhao mengatakan bahwa Anda menerima informasi bahwa Yu Yan Luo telah kembali ke wilayah Ras Iblis, dan Anda bahkan tanpa dasar mengklaim bahwa yang ada di sisinya adalah Zuan. Berani saya bertanya dari mana informasi ini berasal. Petik 2. Wajah Zhao Su benar-benar merah. Dia menjawab, Masalah ini menyentuh rahasia militer, jadi saya khawatir tidak pantas untuk mengungkapkannya ke publik. Jika Tuan Mudabi ingin menekan masalah ini, Anda dapat mengikuti saya ke ruang belajar kekaisaran untuk mencari keputusan yang mulia. Petik 2. Sang Hong melompat ketakutan ketika mendengar itu. Jangan bilang kekaisaran benar-benar memiliki mata-mata di wilayah Ras Iblis. Biziang mengerutkan kening, tetapi dia adalah seorang pemikir yang cepat. Dia dengan cepat menyimpulkan bahwa bahkan jika ada mata-mata, tidak mungkin ada informasi yang tepat seperti itu dengan begitu cepat. Karena itu, dia berkata dengan keras, jika memang ada bukti yang dapat diandalkan, mengapa perlu diadakan rapat umum semacam ini. Zhao Su sejenak bingung, intelijen memang agak kabur dan tidak cukup untuk menghukum mati Zuan. Su Yu angkat bicara saat itu, berkata, laporan mata-mata saja, tentu saja, tidak cukup. Namun, ketika Anda menjelaskan pelarian Yu Yan Luo dan penghilangan misterius Zuan, itu sudah cukup untuk menjawab banyak pertanyaan. Dia menghadap Sang Hong dan berkata, jika saya ingat dengan benar, Tuan Sang mengatakan bahwa Zuan menghilang karena dia sedang menjalankan misi rahasia utusan bordir. Sekarang kepala komandan Zuxi ada di sini, kita bisa bertanya padanya apakah misi rahasia seperti itu ada atau tidak, ya. Bab 1298 Meskipun Su Yu tampaknya bertanya pada Sang Hong di permukaan, dia tidak benar-benar meminta pendapat orang itu sama sekali, sebaliknya, dia mengambil kesempatan untuk berkonsultasi dengan Zuxi Cixin. Sang Hong mengerutkan kening. Di saat putus asa, dia menggunakan dalimisi utusan bordir untuk menutupi hilangnya Zuan secara tiba-tiba. Eiterwe, Xiao Jianren dan Zuan memiliki hubungan yang baik dan tidak akan mengekspos dia. Dia tidak menyangka Su Yu akan bertanya langsung pada Zuxi Cixin. Namun, setelah alarm awalnya, dia dengan cepat menjadi tenang. Zuxi Cixin adalah ajudan terpercaya yang mulia, jadi dia pasti akan mendukung Zuan. Namun, tanpa diduga, Zuxi Cixin menyuarakan keterkejutannya. Ada yang seperti itu. Saya belum menerima laporan apapun dari utusan bordir di Cloud Center Komandiri. Tentu saja, mungkin karena situasinya sangat mendesak sehingga dia belum dapat melaporkan apapun. Petik 2 Sang Hong melebarkan matanya. Dia berpikir bahwa bahkan jika Zuxi Cixin mengatakan sesuatu, dia akan memilih posisi netral. Siapa yang mengira bahwa dia benar-benar akan menjawab seperti itu? Zuxi Cixin adalah Komandan Kepala Utusan Bordir, orang nomor satu yang diakui publik. Dia memiliki kendali mutlak atas utusan bordir. Jika seseorang seperti dia mengatakan bahwa mungkin bawahannya belum mengeluarkan laporan, apakah ada yang percaya? Benar saja, keributan pecah di antara Faksi Rajaki ketika mereka mendengar itu. Para pejabat semuanya bekerja keras, menuntut agar pengadilan menghukum Zuan atas kejahatannya. Pada saat yang sama, beberapa dari mereka bahkan menuduh Sang Hong melakukan pelanggaran. Setelah melayani pengadilan sebagai tokoh independen selama bertahun-tahun, Sang Hong telah membuat beberapa musuh. Bagaimana mereka bisa melepaskan kesempatan yang begitu bagus? Bilinglong melirik Kaisar dengan tidak percaya. Tanpa hasutan Kaisar, tidak mungkin seseorang seperti Zuxi Cixin berani mengatakan hal seperti itu. Zuan telah melakukan banyak hal untuk Putra Mahkota. Orang lain mungkin tidak tahu tentang itu, tetapi bagaimana mungkin yang mulia tidak. Namun, sekarang Kaisar bekerja dengan vaksi Raja Ki untuk mengutuk Zuan. Lalu, di masa depan, bukankah itu membuat semua orang yang setia pada keluarga kerajaan merasa sangat kecewa? Telinga Sang Hong berdenging. Ketika dia mendengar bahwa Kaisar telah setuju untuk mengadakan interogasi ini, dia sudah mendapat virasat buruk. Tetap saja, dia tidak menyangka Kaisar dan Raja Ki benar-benar bekerja sama dalam masalah ini. Pada titik ini, bahkan keturunan abadi Tawis tidak bisa menyelamatkan Zuan. Saat itu, asisten Direktur Sekretariat Pusat Pei Lian melangkah maju. Dia berkata, kakak kelima, sebagai penguasa kota Cloud Center City, Anda harus tahu yang terbaik tentang hal-hal yang telah terjadi di sini. Mengapa tidak memberi tahu kami apa yang sebenarnya terjadi? Saudara kelima yang dia bicarakan, tentu saja, Pei Sao. Keduanya adalah putra dari Dukai Tepi Laut, kepala petugas Pei Zeng. Garis keturunan Dukai Tepi Laut Klan Pei dikenal publik sebagai pendukung inti Faksi Rajaki. Pei Yu memiliki ekspresi penuh harapan di matanya ketika dia melihat kakeknya, Direktur Sekretariat Kekaisaran Pei Ming, berharap dia akan mengatakan beberapa hal untuk membantu Zuan. Lagi pula, kelompok mereka juga dekat dengan pihak putra mahkota. Namun, kakeknya tidak menunjukkan tanda-tanda berbicara. Mempertimbangkan pemahamannya tentang kakeknya, itu berarti dia berencana untuk hanya menonton dari samping sebagai pengamat. Sementara itu, Gao Ying juga menatap jenderal penjaga Liu Yao dengan penuh harap. Namun, dia tahu bahwa selama perjalanan kota Brightmoon, paman dari pihak ibu sangat malu karena Zuan, jadi dia tidak pernah terlalu menyukai Zuan. Meskipun Zuan telah menyelamatkan Gao Ying di penjara bawah tanah, dia tidak lebih dari orang luar yang hidup dari amal mereka dan kata-katanya tidak membawa beban. Benar saja, Liu Yao juga sepertinya hanya hadir untuk menyaksikan sesuatu yang menarik terjadi. Pei Sao terbatuk pelan dan berkata, Ahem, menurut apa yang diketahui oleh pejabat yang rendah hati ini, Tuan Su menahan Yu Yan Luo, keamanannya sangat ketat dengan penjaga yang bertindak secara diam-diam dan terang-terangan. Namun, dia akhirnya pecah, jadi kita semua curiga bahwa orang yang menyelamatkannya pasti tahu tata letak bagian dalam dan cara kerja penjara. Itu berarti pasti seseorang di dalam, dan posisi mereka pasti agak tinggi. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa mengetahui detailnya dengan sangat jelas. Petik 2 Meskipun dia tidak menjawab pertanyaan itu secara langsung, implikasinya sangat jelas. Memang, kata Su Yu, ingin menyerang saat setrika masih panas. Ketika penyihir Yu Yan Luo itu pertama kali ditangkap, Zuan mencoba menyelamatkannya. Dia bahkan tidak ragu untuk secara terbuka menyatakan bahwa dia akan melawan pengadilan. Itu adalah sesuatu yang dapat dibuktikan oleh banyak pejabat Cloud Center. Para pejabat yang sama itu semuanya angkat bicara. Su Yu melanjutkan, Jika kita kemudian mempertimbangkan penyelamatan Yu Yan Luo dan hilangnya Zuan, dan bagaimana Tuan Sang telah mengarang segala macam kebohongan untuk melindunginya, saya yakin mudah untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Sang Hong memprotes dengan marah, lalu apakah Anda mengatakan bahwa saya telah berkonspirasi dengan Tuan Su, dan berkolusi dengan ras iblis dalam menghianati negara? Su Yu menggelengkan kepalanya dan menjawab, itu mungkin tidak. Saya percaya bahwa Tuan Sang mungkin melakukan apa yang Anda lakukan demi menghargai bakat, dan itulah mengapa Anda melindungi Su An. Namun, Anda tidak akan pernah menyangka dia melakukan sesuatu yang begitu memalukan. Petik 2. Su Yu tahu bahwa hubungan Sang Hong dengan pejabat lainnya tidak baik. Namun, dia terkenal karena dedikasi dan kesetiaannya terhadap keagungannya. Tidak ada yang akan percaya Su Yu jika dia mencoba menyerangnya dalam aspek itu juga. Wajah Sang Hong menjadi gelap. Dia tahu bahwa situasinya sudah tidak dapat ditebus. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mencoba yang terbaik untuk mengulur waktu. Dia akan mengatakan sesuatu ketika Kaisar berbicara. Kaisar ini ingat bahwa ada beberapa utusan bordir lainnya yang pergi juga, bukan? Suruh mereka keluar dan berbicara. Zuxi Cixin jelas tahu siapa yang dikirim. Xiao Jianren dengan cepat melangkah maju dan berkata, melaporkan kepada Yang Mulia. Dari apa yang dilihat pejabat rendah hati ini selama perjalanan ini, Sir Zhu berperilaku jujur dan murah hati. Dia menjunjung tinggi keadilan bagi rakyat jelata. Seseorang seperti itu pasti tidak akan berkolusi dengan ras iblis dan menghianati negara ini. Sang Hong memberinya ekspresi terkejut. Utusan bordir biasanya tertutup dan ditakuti oleh orang-orang. Dia tidak menyangka orang ini benar-benar berbicara untuk Zuan pada saat yang begitu penting. Tindakan semacam itu bisa sangat merusak semua prospek masa depannya. Di sisi pengadilan, Bi Linglong terkejut. Dia akan mengatakan sesuatu ketika Zuxi Cixin menyelah Xiao Jianren. Yang ingin diketahui oleh yang mulia adalah apakah Zuan menyelamatkan Yu Yan Luo, atau di mana Zuan ketika Yu Yan Luo diselamatkan, jika Anda melihatnya. Ingatlah untuk menanggapi dengan poin-poin penting. Alis indah Bi Linglong menyatu menjadi kerutan. Dia tidak bisa menahan diri lagi, berteriak. Apakah komandan tidak merasa bahwa kata-katamu menimbulkan sedikit kecurigaan? Yang lain menatapnya kaget. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang selalu menaruh perhatian besar pada sikapnya, seseorang yang dikenal publik membawa rahmat sebagai calon ibu negara. Dia tidak menunjukkan posisinya sendiri dalam banyak hal, tetapi dia memiliki banyak bawahan yang dapat berbicara di tempatnya untuk membiarkan dia mencapai tujuannya. Namun hari ini, dia telah berbicara secara pribadi, jadi sepertinya Zuan memang cukup penting baginya. Tetap saja, tidak ada dari mereka yang terlalu curiga terhadap apapun. Meskipun ada skandal antara dia dan Zuan sebelumnya, masalah itu sudah ditangani. Siapa yang berani mengangkatnya lagi? Mereka hanya akan mencari rasa malu mereka sendiri. Alasan yang paling mungkin baginya untuk melindungi Zuan seperti ini adalah karena dia sudah memperlakukannya sebagai aju dan terpercayanya sendiri. Sementara itu, semua pejabat Rajaki menikmati kesulitannya. Zuxi Cixin, kekuatan utama dari pasukan Kaisar, sekarang sedang berkonflik dengan Putri Mahkota. Bagaimana mereka akan bekerja sama di masa depan? Hanya Rajaki, yang berada di kursi kehormatan, mengerutkan kening. Masuk akal baginya untuk bertindak melawan Zuan, tetapi mengapa Kaisar juga menargetkannya? Zuan adalah seseorang di pihak Kaisar yang telah dikirim ke Cloud Center Commandery. Setelah itu, rencana yang telah diatur selama bertahun-tahun akhirnya hancur. Apakah mereka berdua bekerja sama untuk menipu saya? Rajaki berpikir dengan ngeri. Dia tidak bisa lagi tetap tenang. Xiao Jianren menjawab saat itu, saya tidak tahu siapa yang menyelamatkan Yu Yanluo. Saat itu, Sir Zhu sedang beristirahat di kamarnya. kondisinya yang buruk adalah sesuatu yang harus diketahui semua orang di Cloud Center Commandery. Su Yu bertanya, kamu mengatakan bahwa dia berkultifasi sendirian di kamarnya, tetapi apakah kamu sendiri yang mengkonfirmasinya? Xiao Jianren ragu-ragu. Namun, sebagai utusan bersulam, dia tidak berani mengatakan kebohongan apapun di depan Kaisar dan Komandan Utama. Dia berkata, aku tidak. Sang Hong berkata dengan serius, karena dia berkultifasi dalam pengasingan, wajar jika dia tidak dapat diganggu oleh orang luar. Bagaimana itu bisa digunakan sebagai bukti? Para abdi dalam jelas menyuarakan ketidaksenangan mereka, merasa bahwa ini jelas membuat Su An semakin curiga. Setelah semua yang terjadi, Su Yu sudah memiliki kemenangan dalam genggamannya. Dia berkata, Tuan Sang, meskipun Anda telah menghujani kami dengan semua kata-kata berbunga-bunga ini, Anda masih belum menjelaskan kemana perginya Su An. Jika dia tidak bersalah, mengapa dia belum muncul meskipun peristiwa besar seperti itu telah terjadi? Mungkinkah dia tidak menyadari betapa besar masalah yang menghianati negara kita dan membelot ke Ras Iblis? Atau, mungkin dia berada di wilayah Ras Iblis, dan dia tidak bisa kembali sama sekali. Siapa bilang dia tidak akan bisa kembali? Suara yang jelas dan merdu terdengar. Sesosok muncul di pintu masuk. Ekspresi mereka yang berada di ruangan itu berubah. Topeng aneh itu, pakaian yang penuh dengan keganasan. Lebih penting lagi, fakta bahwa topeng itu dihiasi dengan batas emas. Ele token emas. Xiao Jianren dan yang lainnya berseru, sangat gembira. Namun, suara mereka terhenti di tengah kalimat mereka. Xiao Jianren tanpa sadar menggosok matanya. Sayangnya, karena dia menghabiskan seluruh waktunya membaca di Arsip, penglihatannya buruk sejak awal. Tidak peduli bagaimana dia menggosoknya, penglihatannya masih belum menjadi lebih jelas. Dia bertanya pada Dai ke-7 dan Chen ke-8 di sebelahnya dengan transmisi Ki, bisakah kalian melihat wajahnya dengan jelas? Kenapa aku merasa ini agak aneh? Ini agak aneh. Mungkin karena sudah terlalu lama. Mengapa saya merasa bos semakin kurus? Mungkin karena dia memiliki terlalu banyak hal untuk ditangani baru-baru ini, jawab Dai-7. Betulkah? Mengapa saya merasa dada bos sedikit lebih kuat dari biasanya? Chen ke-8 berkomentar, merasa agak bingung. Sang Hong juga terkejut. Golden token 11 selalu mengamati dari bayang-bayang. Sekarang dia telah melangkah maju, jelas untuk berbicara mendukung Xuan. Tapi kenapa rasanya seperti golden token 11 kali ini sedikit berbeda? Orang-orang dari pengadilan memiliki ekspresi aneh. Bilinglong menatap orang di depannya dengan hati-hati. Dia telah diselamatkan oleh golden token 11 sebelumnya, dan hatinya bahkan berdebar saat itu. Hanya saja nanti, dia akhirnya bertemu Xuan. Tapi mengapa ketika dia melihatnya lagi, dia merasa dia agak asing? Zuxi Cixin juga tercengang. Dia jelas tahu siapa golden token 11 itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia secara naluriah melirik ke arah Kaisar, tetapi alis Kaisar juga sedikit berkerut. Namun, di pihak kota Cloud Center, ekspresi Pei Sao tiba-tiba berubah. Perasaan yang dia dapatkan terlalu akrab. Dia segera mengirim transmisi Ki. Man Man, omong kosong macam apa ini? Bab 1299. Secara alami, yang disebut, 11 token emas di ruangan itu adalah Pei Myanmar. Jika seseorang bertanya siapa di dunia ini yang paling memahami Zuan, yang hubungannya dengan dia paling dekat dengan salah satu suami istri di dunia ini, itu bukan Cucu Yan, juga bukan Zheng Dan, sebaliknya, itu adalah Pei Myanmar, yang telah menghabiskan beberapa dekade bersama Zuan di penjara bawah tanah Ying Su. Dia tahu tentang identitas 11 token emas Zuan, tentu saja. Zuan bahkan meninggalkan satu set pakaiannya bersamanya. Ketika dia mengetahui bahwa situasi Zuan tidak menguntungkan, bahwa dia mungkin telah mengkhianati ras manusia dan membelot ke ras iblis, dia hampir kehilangan akal karena kecemasan. Itulah mengapa dia memutuskan untuk berdandan sebagai laki-laki dan mencoba menyelamatkannya dengan identitas golden token 11. Namun, dia tidak menyangka penyamarannya akan terbongkar begitu cepat. Dia jelas telah melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan identitasnya, dan bahkan mengikat dadanya untuk membuatnya lebih kecil, jadi bagaimana mereka bisa tahu. Namun, dia hanya bisa menguatkan dirinya dan melanjutkan. Apakah kamu tidak tahu bahwa menipu penguasa seperti ini adalah kejahatan yang dapat dihukum dengan pemberantasan klan? Seru Pei Sao, panik ketika dia tidak mendengar jawabannya. Kebahagiaan yang dia rasakan dari melihat kemenangan di depan mata sudah hilang tanpa jejak. Pei Myanmar mendengus. Dia berkata melalui transmisi Ki, karena kamu tahu beratnya masalah ini, jangan mengekspos saya. Sebaliknya, bantu aku menyembunyikan identitasku. Pei Sao kehilangan kata-kata. Dia sangat masuk akal sehingga aku bahkan tidak tahu harus berkata apa. Tapi kenapa aku merasa sangat dirugikan? Orang-orang dari pengadilan bingung tentang apa yang terjadi. Ton Sun Du Ke, Lone Reader Aten dan Zhao Su mau tidak mau bertanya, kamu bilang dia bisa kembali. Lalu di mana dia? Dia pergi untuk menjalankan misi rahasia yang ditugaskan oleh saya, kata Pei Myanmar. Saya belum sempat membuat laporan kepada Panglima, jadi saya harus meminta maaf kepada Panglima. Orang lain mungkin tidak tahu siapa Golden Token 11 itu, tetapi bagaimana mungkin Kaisar dan Suk Si Ciksin tidak. Situasinya cukup rumit. Pei Myanmar yakin bahwa mereka berdua tidak ingin mengungkapkan fakta bahwa Zuan adalah token emas 11, menghasilkan situasi saat ini. Tentu saja, dia juga pintar, memberi Suk Si Ciksin kesempatan untuk mundur. Wajah Suk Si Ciksin menjadi gelap. Karena orang ini bisa berubah menjadi token emas 11, mereka jelas tahu identitas lain Zuan juga. Dia telah memilih pendiriannya dengan baik, pada saat itu. Mereka bisa membiarkan ini berakhir di sini, atau memilih untuk berjuang sampai akhir, mengungkap fakta bahwa Zuan adalah token emas 11. Pada saat itu, apakah itu misi rahasia yang telah diselesaikan Zuan, atau utusan bordir yang selalu setia dan setia, konsekuensi dari pengungkapan bahwa utusan token emas telah terbukti berkolusi dengan ras iblis dan menghianati negara. Akan menghancurkan. Suk Si Ciksin mulai pusing. Dia diam-diam melihat ke arah Kaisar, tetapi dia tidak dapat menangkap apapun dari ekspresi Zauhan. Karena Raja Ki terlalu curiga, dia diam-diam mengamati Suk Si Ciksin sejak awal. Meskipun gerakan orang lain itu kecil, mereka tidak bisa lepas dari deteksinya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa agak aneh. Mengapa setelah golden token 11 muncul, Suk Si Ciksin dan Kaisar mulai bertingkah aneh. Ketika dia mengingat semua hal yang telah terjadi, dia semakin merasa bahwa sebelas token emas ini benar-benar berbeda dari utusan token emas lainnya. Dia pasti istimewa. Pejabat lain, yang tidak mengerti seluk-beluk situasi, menunggu Suk Si Ciksin membalas. Lagi pula, dia sudah menyatakan bahwa dia belum menerima laporan apapun. Namun, dia tetap diam, tidak menanggapi secara langsung. Para pejabat semuanya adalah rubah tua, dan dengan cepat menyadari bahwa situasinya telah berubah. Bilinglong menghela nafas lega. Dia tidak pernah bisa mengharapkan situasi berubah seperti itu. Dia menatap orang itu dengan rasa ingin tahu yang besar. Hubungan seperti apa yang mereka miliki dengan Ah Su. Sang Hong juga bingung. Mereka yang berada di sisi pengadilan mungkin tidak dapat mengetahuinya melalui cermin rekaman, tetapi dia cukup dekat untuk menyimpulkan bahwa orang ini sebenarnya adalah seorang wanita. Di masa lalu, dia sedikit tidak senang dengan bagaimana Zuan menabur benihnya di mana-mana. Rentetan peristiwa yang terjadi kali ini juga karena seorang wanita. Namun, orang yang datang untuk menyelamatkan situasi adalah wanita lain. Peristiwa di dunia ini benar-benar sulit diprediksi. Saat itu, Su Yu bertanya, apakah kamu benar-benar Golden Token Eleven? Dia telah berinvestasi terlalu banyak dalam tuduhannya, jadi pada titik ini, dia hanya bisa berhasil atau mati mencoba. Ketika dia melihat bahwa situasinya berubah dengan cepat, dia tidak bisa duduk diam lagi. Dia tidak tahu mengapa Yang Mulia dan Zuxi Cixin menolak untuk mengekspos penipu itu. Karena mereka tidak akan mengatakan apa-apa, dialah yang harus melakukannya. Pei Mian Man terkejut, tetapi dia menjawab dengan tenang, bahkan Yang Mulia dan Komandan Utama tidak menunjukkan kecurigaan apapun. Mungkinkah Tuan Su percaya bahwa pengetahuanmu melebihi mereka? Su Yu segera mulai berkeringat. Mulut orang ini benar-benar ganas. Namun, setelah berada di lingkaran politik untuk waktu yang lama, ia juga mampu bereaksi dengan cepat. Dia berkata, pengetahuan pejabat yang rendah hati ini jelas tidak bisa dibandingkan dengan Panglima, apalagi Yang Mulia. Namun, mereka secara alami tidak dapat melihat terlalu jelas melalui cermin rekaman dari sisi mereka, sementara saya sedikit lebih dekat dengan Anda, jadi lebih mudah untuk melihat beberapa detail. Menurut yang aku tahu, Golden Token Eleven seharusnya laki-laki, kan? Anda jelas seorang wanita berpakaian seperti pria. Meniru seorang utusan bordir adalah kejahatan besar. Lebih jauh lagi, menipu Yang Mulia adalah kejahatan yang dapat dihukum dengan pemusnahan klan. Bicaralah, siapa yang membuatmu melakukan ini? Dia menyimpulkan, ekspresi dan suaranya sama garangnya. Pei Sao sangat ketakutan saat mendengar tuduhan kriminal. Jika identitas Pei Mianman terungkap, sebagai ayahnya, dia juga akan tamat. Karena itu, dia terbatuk dan bertanya, apakah ini wanita yang berpakaian seperti pria? Saya tidak memiliki kesan itu. Tuan Su, tolong jangan bicara sembarangan. Dalam hati, dia mengutuk putrinya setengah mati. Namun, saat ini, dia tidak punya pilihan selain membantunya keluar dari situasi ini. Sang Hong memberinya ekspresi terkejut. Dia tidak akan pernah berharap Pei Sao angkat bicara untuk membantu kasus mereka. Su Yu terkejut. Dia tidak bisa mengerti mengapa sekutunya tiba-tiba menusuknya dari belakang. Mungkinkah dia menerima beberapa informasi yang tidak saya ketahui? Ketika dia mengingat Suksi Cixin dan sikap aneh Kaisar, dia segera mulai panik. Dengan Pei Sao yang memimpin, para pembantunya yang terpercaya angkat bicara setuju. Bagaimanapun, Pei Mianman telah menyamar dengan hati-hati. Dengan seragam bordir yang menyembunyikan sosoknya, serta topeng yang menutupi wajahnya, hanya beberapa orang terpilih yang sangat akrab dengan Golden Token 11 yang bisa membedakannya. Su Yu mengatupkan giginya. Pada titik ini, bahkan jika dia mundur, dia kacau. Karena itu, dia menguatkan dirinya dan berkata, cukup mudah untuk menentukan apakah itu benar atau salah. Minta saja dia membuka pakaian atasnya di depan semua orang dan kita semua akan melihat kebenarannya. Omong kosong, meskipun ada cermin rekaman di antara kita, ini tetaplah pengadilan. Bagaimana kita bisa melakukan sesuatu yang begitu memalukan di sini? Bi Linglong keberatan. Namun, di dalam hati, dia merasa sebelas token emas ini aneh sejak awal. Setelah pengingat Su Yu, dia akhirnya menyadari bahwa itu sebenarnya seorang wanita. Aku ingin tahu yang mana salah satu teman wanita Su An ini. Untuk beberapa alasan, dia merasa cemburu dan marah saat memikirkan hal itu. Menimbang bahwa Putri Mahkota sendiri telah berbicara seperti itu, biasanya, subjek seharusnya tahu untuk mundur. Namun, Su Yu tahu bahwa dia sudah bangkrut. Jika masalah ini tidak ditangani, konsekuensi baginya akan lebih mengerikan. Karena itu, dia melanjutkan, kalau begitu mintalah seorang wanita yang lebih tua membawanya ke sebuah ruangan untuk memeriksanya. Masalah ini terkait dengan seluruh negara kita, jadi saya berharap kebenaran bisa terungkap. Pei Myanmar mencibir. Kami utusan bordir selalu menjadi orang yang menyelidiki orang lain, tidak pernah ada contoh orang lain yang menyelidiki kita. Haruskah saya membuktikan bahwa saya tidak bersalah karena kata-kata bodoh Anda? Betapa menggelikan. Bi Linglong mengangguk. Teman dekat Su An ini cukup pintar. Ini bukan situasi di mana Anda dapat bertindak sesuai dengan logika biasa. Fraksi Raja Ki dan anggota Istana Timur memulai perang kata-kata, membuat tempat itu cukup berisik. Para pejabat di sisi Cloud Center Komanderi tidak bisa berkata-kata. Mereka berpikir, tembakan besar adalah tembakan besar, mereka dapat mengutip klasik bahkan saat bertarung. Su Yu melangkah maju dan berkata dengan serius, Komandan Kepala Suksi, ini bawahanmu. Apakah dia akan diselidiki atau tidak tergantung pada keputusan Anda? Petik 2. Dia juga sangat kesal. Ini jelas sesuatu yang telah mereka setujui secara diam-diam, jadi untuk apa mereka mundur? Dia tidak bisa berjuang sendirian, kan? Menyeret dalam keagungannya tidak mungkin, tetapi tidak mungkin dia membiarkan Suksi Cixin melihat situasi seolah-olah dia tidak ada hubungannya dengan itu. Ekspresi Suksi Cixin sangat berubah. Sementara dia bingung harus berbuat apa, telinganya tiba-tiba sedikit berkedut, seolah-olah dia telah menerima beberapa instruksi. Dia kemudian berkata, Golden Token Eleven memang bukan seorang wanita. Demi kebenaran, bimbing dia ke kamar sebelah untuk penyelidikan. Jika dia tidak bersalah, maka Tuan Su, Anda telah salah menuduh utusan Token Emas, yang merupakan kejahatan dengan hukuman berat. Jika dia palsu, petik 2. Dia menatap Suyu dengan sengit. Suyu segera mengerti. Jika itu masalahnya, si palsu secara alami tidak akan diberi kesempatan untuk kembali ke kamar untuk menimbulkan masalah lebih lanjut. Bab 1300. Pei Mian Man panik. Dia masih meremehkan Kaisar dan kekejaman Suksi Cixin pada akhirnya. Dia berpikir bahwa tidak mungkin mereka berani mengekspos bahwa Zuan adalah Token Emas 11 di depan begitu banyak pejabat. Bagaimana dia bisa berharap bahwa mereka akan mengambil tindakan drastis seperti itu, menuduhnya menggunakan metode yang berbeda. Dengan begitu, bahkan jika ada masalah, dia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk berbicara. Pei Sao juga panik. Begitu dia dibawa ke sebelah, identitas Pei Mian Man akan terungkap. Pada saat itu, Klan Pei akan selesai. Tetapi sekarang Suksi Cixin telah mengatakan hal seperti itu dan Kaisar diam-diam setuju. Dengan seluruh pengadilan mengawasi, dia bahkan tidak dapat menemukan alasan untuk berhenti lagi. Saat itu, Bi Linglong berkata, saya merasa rencana ini tidak cocok. Utusan bordir selalu mewakili martabat pengadilan, dan utusan Token Emas lebih dari yang lain. Bagaimana bisa seseorang seperti itu diselidiki secara acak hanya karena kata-kata belaka. Para pejabat semua tahu bahwa memang ada yang salah dengan utusan Token Emas ini. Namun, apa yang dikatakan Putri Mahkota tidak sepenuhnya tanpa alasan. Utaran debat sengit lainnya dimulai di pengadilan. Pada akhirnya, Suksi Cixin yang berkata, utusan bordir kami selalu disamakan dengan kesetiaan dan kebenaran. Kita tidak bisa membiarkan orang lain menaruh kecurigaan terhadap kita dan menggoyahkan prestise yang telah kita bangun selama bertahun-tahun. Secara komparatif, untuk apa kehormatan dan aib seseorang diperhitungkan. Saya percaya bahwa Golden Token 11 dapat memahami hal ini juga. Pei Mian Man ingin membalas, aku mengerti, tetapi Pei Sao dengan cepat melangkah maju untuk mengatakan, kalau begitu, pejabat yang rendah hati ini akan mengikuti sebagai saksi. Pada saat yang sama, dia berkata kepada Pei Mian Man melalui Ki, kamu sudah melakukan semua yang kamu bisa, jadi jangan menimbulkan masalah lagi, atau kamu akan ketahuan. Bukan hanya saya, semua saudara dan saudarimu yang lain akan terlibat juga. Apakah itu sesuatu yang Anda tega lakukan? Petik 2. Dia ingin menemukan kesempatan untuk berbicara dengannya. Dia jelas telah merencanakan untuk menikahkannya dengan pewaris Raja Ki sebelumnya, kapan hubungannya dengan Zuan menjadi begitu baik. Dia bahkan telah mengambil risiko besar untuk membantunya. Meskipun dia dan Pei Mian Man tidak berbagi kasih sayang sejati antara ayah dan anak perempuan karena berbagai alasan, mereka masih memiliki hubungan itu dalam nama. Ketika dia memikirkan bagaimana putri cantik yang dia besarkan sebenarnya begitu dekat dengan pria lain, dia merasa seolah-olah klannya telah dirampok. Para pejabat di sisi pengadilan semuanya menyatakan persetujuan mereka. Pei Sao berasal dari klan Pei, yang dekat dengan Raja Ki. Lebih jauh lagi, baik Su Yu maupun Sang Hong tidak sedekat itu dengan mereka. Karena itu, tidak ada hakim yang lebih cocok untuk masalah ini. Pei Mian Man hendak mengatakan sesuatu, tetapi kemudian ragu-ragu. Dia benar-benar tidak peduli dengan ayahnya ini, tetapi setelah tinggal di klan Pei selama bertahun-tahun, ada banyak pelayan yang menyaksikannya tumbuh dewasa. Beberapa saudara laki-laki dan perempuan bahkan kadang-kadang merawatnya. Jika mereka semua dihukum karena dia, bagaimana dia bisa memaafkan dirinya sendiri untuk itu? Namun, jika dia pergi begitu saja, bukankah nasib Ahzu akan menjadi batu? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar melalui tempat itu, keras dan jelas. Saya mendengar bahwa pertemuan ini berbicara tentang saya, jadi bagaimana karakter utama bisa hilang darinya? Seluruh tubuh Pei Mian Man bergetar ketika dia mendengar suara yang dikenalnya. Dia dengan cepat berbalik dan melihat wajah yang sama-sama dikenalnya. Siapa lagi selain Zuan? Pei Mian Man sangat terkejut. Dia selalu bertanya-tanya mengapa Zuan tiba-tiba menghilang, dan dia bahkan bertanya-tanya apakah dia benar-benar telah melakukan beberapa hal yang tidak rasional setelah mengembangkan kecintaan pada kecantikan nomor satu ibu kota. Sekarang dia menyaksikan kepulangannya, semua kekhawatiran dan kegugupannya benar-benar hilang. Tubuh Sang Hong benar-benar rileks. Dia hanya berpura-pura tenang sepanjang waktu sebelum itu. Yang lain mungkin berpikir bahwa Zuan hanya hilang sementara dan memiliki kesempatan untuk kembali, tetapi dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa Zuan benar-benar telah berakhir di wilayah Ras Iblis. Itulah mengapa dia merasakan keputusasaan yang lebih besar daripada orang lain. Saat itu, dia merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya. Ternyata bajunya sudah basah kuyup oleh keringat dingin. Namun, yang paling membuatnya penasaran adalah bagaimana Zuan berhasil kembali hanya dalam satu malam. Namun, dengan kebahagiaan mereka datang kekecewaan orang lain. Fraksi Rajaki segera menundukkan kepala mereka dengan putus asa, dengan hanya Rajaki yang tetap tenang. Sejak dia menyadari bahwa Kaisar juga bertekad untuk mengutuk Zuan, dia mulai memikirkan kemungkinan alasan untuk itu. Dia tidak terburu-buru untuk melenyapkan Zuan lagi. Suyu berseru kaget, kamu. Kenapa kamu di sini? Dia yakin Zuan lah yang menyelamatkan Yu Yan Luo. Meskipun pesan yang dia terima dari wilayah Ras Iblis tidak jelas, itu telah mengkonfirmasi bahwa Zuan dan Yu Yan Luo kembali ke Ras Ular bersama. Jadi bagaimana dia bisa kembali? Dia berpikir tentang bagaimana seseorang bahkan harus meniru Golden Token 11, dan mulai bertanya-tanya apakah Zuan ini palsu. Lagi pula, mengubah penampilan seseorang tidak sepenuhnya mustahil. Zuan tertawa terbahak-bahak dan menjawab, saya anggota utusan kekaisaran yang dikirim untuk menangani urusan komando Pusat Cloud. Bukankah sangat masuk akal bagi saya untuk berada di sini? Apa? Sepertinya Sir Su benar-benar tidak ingin aku berada di sini. Pada saat yang sama, dia menatap Pemian Man, memberi isyarat agar dia tidak khawatir lagi. Keduanya terlalu akrab satu sama lain, jadi dia hampir seketika mengenalinya sebagai Big Man Man. Wajah Su Yu menjadi gelap, tetapi dia tidak menjawab. Kepala sensor Yichong selalu diam setelah berbicara di awal. Namun, saat itu, dia berbicara lagi. Tuan Zhu telah datang pada waktu yang tepat. Pertemuan hari ini justru untuk membahas pelarianmu dari Yu Yan Luo dan pengkhianatanmu terhadap kemanusiaan untuk berpihak pada ras iblis. Apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan untuk diri sendiri? Petik 2 Tentu saja aku tahu. Zhu An menjawab dengan keras. Semua pejabat mengangkat telinga mereka untuk mendengar penjelasan seperti apa yang harus dia berikan. Tetapi siapa yang mengira bahwa dia akan berteriak? Omong kosong. Yichong mengerutkan kening. Tonsun Duque Zhao Su memarahi Zhu An, Tuan Zhu, ini adalah sidang pengadilan, jadi harap perhatikan kata-kata Anda. Semua hal butuh bukti. Jangan berbicara kasar seperti mereka yang hidup di jalanan. Zhu An mendengus. Anda ingin membahas bukti. Anda menuduh saya berkolusi dengan ras iblis dan mengkhianati negara. Tetapi apakah Anda berbicara tentang bukti? Anda malah dengan munafik akan meminta bukti sekarang. Petik 2 Zhao Su kehilangan kata-kata. Dia adalah seseorang dari keluarga kerajaan, dan lebih jauh lagi adalah adipati yang mulia. Dikritik oleh Fiskoun Belaka itu terlalu memalukan. Untungnya, Su Yu membantunya keluar dari situasi tersebut dengan membalas, apakah kamu ingin bukti? Itu cukup mudah. Dia bertepuk tangan, dan beberapa pelayan datang. Dia berkata, ini adalah pelayan dari utusan kekaisaran. Mereka biasanya menyiapkan makanan untuk setiap kamar dan melakukan semua pembersihan. Menurut apa yang mereka katakan, ketika Yu Yan Luo sedang keluar dari penjara, Anda kebetulan hilang dari ruangan. Anda hilang ketika dia hilang juga. Bagaimana mungkin ada kebetulan yang begitu besar di dunia ini? Ekspresi Sang Hong berubah. Tidak peduli seberapa berhati-hatinya dia, tampaknya Su Yu masih berhasil menanam beberapa mata-mata. Su An mencibir, Tuan Su, apakah Anda benar-benar seorang wakil pemimpin? Mengapa terdengar seolah-olah Anda tidak terbiasa dengan pekerjaan profesional sama sekali? Bisakah hal seperti ini dianggap sebagai bukti? Bukti semacam ini agak tipis, saya akui, kata Su Yu. Dia melanjutkan, tapi saya telah mendengar dari para penjaga yang mengawasi Yu Yan Luo juga. Mereka melihat semuanya dengan mata kepala sendiri, tetapi meskipun mereka tidak melihat penampilan orang yang menghancurkan Yu Yan Luo, fisiknya identik dengan milik Sir Su. Zuan tertawa terbahak-bahak, fisik yang sama. Komandan utama, bahkan jika utusan bordir yang menyelidiki sebuah kasus, dapatkah hal semacam ini digunakan sebagai bukti? Wajah Zuxi Cixin menjadi gelap, tetapi dia masih berkata, itu saja memang tidak bisa dijadikan bukti. Namun, Su Yu tampaknya telah menerima beberapa petunjuk tersembunyi. Dia melanjutkan, Tuan Zhu telah berbicara di depan umum untuk Yu Yan Luo beberapa kali. Anda mencoba menyelamatkannya meskipun identitas ras iblisnya terungkap. Itu adalah sesuatu yang telah dilihat oleh para pejabat dari Cloud Center Komanderi. Mereka semua adalah saksi. Para pejabat di bawahnya semua menyuarakan dukungan mereka. Bilinglong berkata dengan dingin, semua klaim Tuan Zhu adalah tuduhan yang tidak berdasar. Jika ini saja sudah cukup untuk menghukum seorang pejabat pengadilan atas suatu kejahatan, apakah itu tidak terlalu mementingkan pengadilan? Dia memiliki lebih banyak pejabat di bawahnya. Ketika mereka semua menyuarakan persetujuan mereka, itu jelas cukup untuk menenggelamkan sisi Su Yu. Zhu An berpikir dalam hati bahwa memiliki teman dekat wanita dengan begitu banyak otoritas benar-benar hebat. Itu berarti dia memiliki banyak adik laki-laki untuk membantunya. Karena itu, dia memberi Bilinglong senyum sebagai tanggapan. Yang lain hanya memperlakukannya sebagai rasa terima kasih seorang bawahan, sementara hanya wajah Bilinglong yang sedikit merah, arti sebenarnya dari tatapan itu adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh mereka berdua. Kasim Wen memanggil dengan suara keras dan jelas, diam. Kaisar kemudian berbicara, untuk apa kalian semua membuat keributan seperti itu? Jika tidak ada bukti baru, maka Zuan jelas tidak bersalah. Sidang ini akan berakhir di sini. Sang Hong merasa seolah-olah dia telah menemukan kesempatan baru dalam hidup. Dia benar-benar tidak menyangka masalah ini akan diselesaikan begitu saja. Dia akan memberi selamat kepada Zuan ketika Suyu menggertakkan giginya dan mengeluarkan surat rahasia, mengatakan, saya punya lebih banyak bukti. Mata-mataku telah berani mati untuk mengirim informasi ini kembali dari wilayah Ras Ular. Ini mencatat secara rincin bahwa ketika Yu Yan Luo kembali, dia memiliki seorang pria manusia di sisinya. Penampilannya identik dengan Zuan dan yang terpenting, Yu Yan Luo bahkan dengan akrab memanggilnya Ah Su. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!